Intro Bisa hidup kekal, kehidupan kekal, terserah, tapi intinya ini bicara mengenai apa yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan eternal life. Nah ini pelajaran yang penting menurut saya karena banyak orang salah memahami apa itu arti daripada hidup kekal. Karena kita salah memahaminya, kita tidak bisa menikmatinya apa yang Tuhan ingin kita nikmati di dunia ini. Jadi saya ingin sedikit bedah kata-kata ini, definisinya apa dan kita melihat di ayat-ayat di Alkitab, apa sebenarnya yang dikatakan mengenai hidup kekal dan mengapa itu begitu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memahaminya. Saya ingin bawa aja kita kepada awalnya, kalau boleh kita buka kejadian 2 ayat 7, kita kembali kepada asal mulanya bagaimana ini semua diawali. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini, Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau a living soul, kalau disatat di dalam Alkitab bahasa Inggris. Jadi artinya manusia itu menjadi exist, a living soul, begitu nafas itu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah disini Bapak Ibu kalau kita perhatikan, ini penting sekali, tidak dicatat berapa lama manusia akan hidup. 70 tahun? 80 tahun? 120 tahun? Tidak dicatat disini, tetapi kita bisa cari ayat-ayat dalam Alkitab untuk memperoleh kesimpulannya. Pada awalnya dulu, apa yang Tuhan rencanakan bagi manusia, hidup berapa lama. Ya kan? Nah jadi hanya disini di ayat 2, kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa manusia exist, menjadi makhluk yang hidup. Nah kalau kita mau tahu apa selanjutnya yang Tuhan rencanakan untuk manusia, kita bisa lihat di kejadian 2 ayat 17 di bawahnya. Dikatakan begini, Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau kita baca ayat ini, kita enggak berhenti sejenak dan merenungkannya, kita bisa terlewatkan makna daripada ayat ini. Tuhan berkata begini kepada manusia, Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya, Bapak Ibu, manusia tidak pernah diciptakan untuk mati. Dan bukanlah kehendak Tuhan untuk manusia mati. Nah ini penting untuk kita pahami, kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam ibadah-ibadah penguburan, kalau ada orang meninggal, umumnya di Indonesia, kita akan mengatakan, oh orang ini sudah dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita baca ayat ini, Tuhan enggak panggil manusia untuk mati. Kita dipanggil untuk hidup. Jadi adalah tidak tepat Bapak Ibu, kalau kita di dalam ibadah penguburan, ibadah orang yang sedang sudah meninggal, untuk kita mengadakan ibadah penghiburan, enggak tepat untuk kita mengatakan orang ini dipanggil Tuhan. Itu enggak alkitabia. Oleh karena itu, kita perlu melihat apa yang alkitab catatkan, agar kita mengubah paradigma kita yang selama ini mungkin salah. Salah diajarkan, salah dipahami, karena Tuhan tidak pernah memanggil manusia untuk mati. Malah kalau kita baca di kitab Yohanus 14, Tuhan Yesus berkata begini, karena aku hidup sekarang, maka hiduplah kamu. Kita dipanggil bukan untuk mati, untuk hidup. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu yang di sini ada pendeta, nanti pada suatu saat dipanggil untuk mengadakan ibadah penghiburan atau penguburan, ya tolong diubahkan pengertian kita agar sesuai dengan alkitab. Kalau orang meninggal, ya meninggal. Bukan karena dipanggil Tuhan untuk meninggal. Ya, itu enggak alkitabia. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa Tuhan tidak ingin manusia mati. Ada di sini kalau Bapak Ibu bacakan ya, ini saya agak sedikit berlama-lama di ayat ini, karena ini penting. Ada hal yang saya harus bongkar di sini. Dikatakan begini kan ayatnya, sebab pada hari engkau memakan buah dari pohon yang terlarang itu, yang dilarang itu, pastilah engkau mati. Kenapa harus tulis pastilah engkau mati? Kenapa enggak ditulis saja engkau mati? Kenapa harus dibilang pastilah engkau mati? Ada maksud dibalik kata pastilah. Kalau kita telusuri di bahasa aslinya, kalau Bapak Ibu baca di saya bukan ahli bahasa Ibrani, tetapi kalau kita lihat ini ke bahasa aslinya, dikatakan begini, kalau saya boleh terjemahkan ulang ke bahasa Indonesia, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, engkau mati, mati. Itu terjemahan aslinya. Tapi kalau dicatat di TB, engkau mati, mati, orang bingung. Tapi aslinya dalam bahasa Ibrani, itu yang tertulis. Pada saat engkau memakannya, engkau mus, bahasa Ibraninya mati, mus, dua kali. Tetapi di bahasa TB, terjemahan kita di Indonesia dikatakan, pastilah engkau mati. Sebenarnya pada saat kita lihat baca ini di bahasa aslinya, itu menyatakan bahwa ada dua kematian. Engkau makan buah itu, engkau akan mati, mati. Kenapa mesti dua kali? Karena pada saat kita makan buah itu, kita mati rohnya, kematian pertama. Lalu kita mati tubuhnya, kematian kedua. Nah ini penting, untuk kita tak pahami, agar kita nanti bisa dalami, apa yang Tuhan ingin sampaikan, mengenai kehidupan kekal. Jadi pada saat orang mati, jadi pada saat Adam makan buah ini, dia mati rohnya, lalu mati fisiknya. Padahal manusia gak pernah diciptakan untuk mati. kematian tidak pernah termasuk di dalam rencana Tuhan bagi manusia. Tolong ingat itu. Kematian tidak pernah terlintas di benak Tuhan Allah untuk manusia. Nah jadi sekarang Adam memakan buah itu, dia mati rohnya, lalu dia mati tubuhnya, meninggal dunia kita sebutnya. Nah apa yang terjadi kalau orang meninggal dunia? Nah saya mau kasih tahu ini penting Bapak Ibu, karena kita kadang-kadang suka tidak memahaminya dengan tepat. Orang yang meninggal dunia, bukan berarti dia berhenti exist. Orang yang meninggal dunia, tidak berarti dia berhenti exist. Dia tetap ada. Bedanya dia ada di mana. Bedanya sekarang pertanyaannya ada di mana dia. Hanya ada dua tempat. Ada dia di sorga, atau dia ada di neraka. Artinya Bapak Ibu, artinya kesimpulannya adalah bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini akan hidup kekal. Kekal-kalannya mau dihabiskan di mana? Di sorga, apa di neraka? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kematian itu arti dari kematian sesungguhnya adalah perpisahan. Bukan berhenti exist. Maka itu, Paulus berkata begini di 1 Thessalonica 4, itu adalah fasal mengenai penghiburan, kalau ada orang meninggal. Paulus bilang begini, kamu kalau berduka cita, jangan seperti orang dunia dong. Yang gak punya pengharapan. Kenapa? Karena perpisahan kita sementara dengan orang yang kita kasihi, yang sudah di dalam Tuhan. Karena gak ada orang yang berhenti exist. Sama seperti ibu saya yang baru meninggal bulan lalu, dia meninggal, saya tidak merasakan kesedihan, bukan saya gak menghormati, gak mengasihi, tetapi ada satu keyakinan di dalam diri saya. Karena saya dengan dekat sekali dengan ibu saya, kita sering sharing firman, saya tahu dia berada di mana sekarang. Jadi kalaupun ada kesedihan sementara, karena kita tahu ini cuma kematian, itu adalah perpisahan sementara. Nah jadi ada dua tempat, kalau kita sekarang bicara mengenai kekekalan, di sorga atau di neraka. Nah oleh karena ada memakan buah, dari pohon yang terlarang itu, Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini, untuk memulihkan kehidupan manusia. Karena manusia gak pernah diciptakan untuk mati. Nah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pilihan Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu Tuhan Yesus datang, dia memberikan pilihan. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita, Allah Bapak, dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tinggal kita sekarang pilih, mau apa tidak menerimanya. Sama seperti pada waktu Adam, diperhadapkan dengan buah dari pohon yang terlarang, punya pilihan, makan atau tidak makan, sekarang Tuhan Yesus datang memberikan pilihan, mau hidup kekal apa tidak. Pilihannya ada di siapa? Bukan di Tuhan, di manusia. Kalau seandainya pilihan itu ada di Tuhan, tidak akan ada neraka. Karena Tuhan tidak ingin siapapun juga ada di neraka. Bahkan Tuhan tidak ingin siapapun juga mati. Jadi tolong kita harus merubah paradigma kita. Kematian tidak pernah direncanakan untuk manusia, dan neraka pun tidak direncanakan untuk ada manusia di dalamnya. Karena itu diciptakan untuk malaikat dan antek-antek. Maaf, untuk iblis dan antek-anteknya. Malaikat yang jatuh dan antek-anteknya. Jadi Yohanes Yesus harus datang untuk memulihkan kehidupan manusia. Dan di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kata hidup di situ diambil dari bahasa Yunani, Zoe, Zoe Life. Itu berarti hidup, kehidupan ilahi, hidup yang utuh, yang lengkap, yang ada di dalam Allah, yang ada di dalam Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ingin kehidupan itu ada di dalam diri kita. Zoe Life. Jadi Bapak Ibu, ini kata Zoe ini penting, karena ini kata akar dari Sozo. Kehidupan yang utuh, lengkap, dimerdekakan, dilepaskan. Kalau kita ingat di Lukas 17, 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, semuanya disembuhkan, ditahirkan, katanya digunakan ditahirkan, bukan disembuhkan, ditahirkan, dibersihkan dari kustanya. Mereka pergi, ya selagi mereka pergi, mereka sudah menjadi tahir, berapa yang kembali. Yang kembali satu, Tuhan Yesus katakan begini, pergilah, engkau telah kembali, sembilan lagi tidak kembali, pergilah engkau, engkau telah disozo-kan. Bukan ditahirkan lagi, sozo, dilengkapkan. Artinya kalau tangannya putus, tangannya putus, tumbuh kembali. Kalau ada luka-luka yang lebih berat daripada sekedar kusta, itu dipulihkan total. Artinya ada kesembuhan, ada pemulihan yang lebih lengkap dari sekedar pentahiran. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah ini pelajaran penting, kenapa? Karena orang seringkali datang kepada Yesus untuk mengambil berkat pismil, sepotong-sepotong. Padahal dia ingin memberikan kepada kita kehidupan ilahi yang lengkap untuk kita. Jangan datang ke Tuhan Yesus hanya untuk uang, itu masalah sepele. Benar. Atau untuk kesembuhan, itu masalah sepele. Jadi yang sembilan itu orang kusa datang hanya untuk kesembuhan, tenatnya cuma satu dari sepuluh datang untuk keutuhan kehidupannya. Itu yang kita, Tuhan ingin kita miliki dalam hidup kita. Nah apa itu hidup yang kekal? Coba kita lihat ayatnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu apa itu definisi daripada hidup kekal, kita Alkitab mengajarkannya di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi definisi daripada hidup kekal, nah ini penting Bapak Ibu, karena dulu saya pun memiliki pemikiran yang salah. Dulu saya pikir hidup kekal itu hidup nanti. Nanti. Tapi Yesus bilang enggak, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau saya mengenal Allah, dan mengenal Allah lewat Yesus sekarang, hidup kekal saya mulai dari sekarang, bukan nanti di sorga. Jadi ini penting karena cara kita memahaminya akan menentukan cara kita menjalani hidup kita. As a man thinks in his heart, so is he. Sebagai mana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah orang menjalani hidupnya. Kalau saya berpikir hidup kekal nanti, kesembuhan ilahi nanti, kemakmuran, suka cita, damai sejahtera, oh nanti di sorga, ya Anda enggak akan hidup seperti itu di bumi. Karena Anda sudah menunda segala sesuatu untuk nanti. Padahal Tuhan Yesus bilang kehidupan kekal adalah ini. Kamu kenal engkau sekarang, kenal aku sekarang, kata Tuhan Yesus, kenal Bapak melewat aku. Sekarang pun juga, kamu memiliki kehidupan kekal. Artinya Bapak Ibu, dari sekarang kita bisa menikmatinya. Dan kematian fisik kita nanti hanya sekedar perpindahan tempat saja. Tidak ada yang perlu ditakut-takuti. Maka itu ada satu ayat di 1 Korintus 15 dikatakan begini, Hai maut, hai kematian, di mana sengatmu? Amen. Di mana sengatmu? Sudah enggak ada bagi anak-anak Tuhan. Enggak ada sengat itu ada. Bapak Ibu tahu apa artinya sengat? Sting. Sting itu bahasa Inggrisnya. Artinya itu sengat kalau digigit ular, sakit. Kematian bagi orang Kristen enggak ada sakitnya lagi. Maka itu Stephanus waktu dia dirajam mati, dia bisa bilang Tuhan ampuni mereka. Kok orang yang dirajam mau mati bahasa bisa mengampuni? Karena where is your sting death? Maut di mana sengatmu? Enggak ada lagi. Itu kemampuan ilahi itu kita sudah miliki sekarang, bukan nanti. Karena ada roh kudus di dalam diri kita. Nah disini dikatakan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kata mengenal disini penting Bapak Ibu. Mengenal disini bukan berarti mengenal lewat buku rohani, lewat video rohani, bukan. Yang dimaksud disini kehidupan kekal itu kita miliki lewat mengenal Yesus Kristus dan mengenal Allah, itu lewat hubungan intim. Kata mengenal disini diambil dari bahasa Yunaninya Ginosko. Ginosko itu sama kata yang digunakan oleh Maria di Lukas 1 ayat berapa itu? 34 kalau enggak salah. Waktu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan dikatakan engkau akan mengandung seorang pria. Lalu Maria kaget dia bilang mana mungkin saya kan belum punya suami, saya kan belum Ginosko dengan seorang pria. Saya belum nikah. Jadi kata Ginosko ini adalah kata yang sangat penting untuk kita pahami. Karena kehidupan kekal itu datang dalam diri kita lewat Ginosko. Kita Ginosko dengan Tuhan Yesus. Kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Ada kesatuan roh, kesatuan hati, kesatuan pikiran. Nah Ginosko ini jadi kata pengenalan itu sebenarnya dalam bahasa Yunaninya ada tiga level. Kalau saya lihat secara umum ya mungkin ada lagi varian-variannya. Tapi kalau kita lihat disini kata mengenal itu bisa digunakan kata noxis. Itu kata pengenalan umum. Jadi sebagai contoh saya mengenal Pak Jokowi. Baca saya bisa kenal dia kenapa? Lewat TV, lewat internet, lewat majalah, lewat koran. Saya kenal. Kata kenal disitu noxis. Pengenalan umum. Nah ada lagi yang lebih tinggi lagi. Pengenalan lewat epinoksis. Pengenalan yang interaktif. Contohnya Pak Jokowi punya penasehat. Penasehatnya Pak Jokowi, kenal Pak Jokowi dekat sekali. Karena dia menasehati Pak Jokowi, Pak Presiden. Dia sering berinteraksi dengan Bapak Presiden. Sehingga dia memiliki epinoksis. Pengetahuan pengenalan yang lebih intim, lebih akrab. Maksud saya lebih interaktif dengan Pak Jokowi. Tapi ada lagi pengenalan yang lebih dalam lagi. Namanya Ginosko. Yaitu istrinya Bapak Presiden. Dia mengenal Bapak Jokowi, yaudah pasti paling intim lah. Ya kan? Dia mengenalinya semuanya. Nah itulah yang Tuhan ingin kita miliki. Dalam hubungan kita dengan dia. Itulah yang namanya kehidupan kekal. Itulah hidup kekal. Bukan nanti, tapi sekarang. Tuhan ingin kita menjalin hubungan itu sekarang. Dari sekarang. Bukan nanti. Nah ini penting Bapak Ibu. Untuk kita pahami. Kalau kita tidak pahami, kita akan menunda-nunda-nunda. Hidupan kekal sampai nanti kita berada di sorga. Padahal Tuhan ingin kita mengalaminya sekarang. Dan Yesus sudah bayar harganya. Untuk itu. Sekarang pertanyaannya, mau gak kita menerimanya? Ini pentingnya kehendak bebas. Pada waktu Adam dan Hawa diperhadapkan dengan pohon, dengan buah yang terlarang dari pohon yang terlarang itu, dia harus menggunakan kehendak bebasnya to say yes atau to say no kepada buah itu. Dan dia say yes, dia makan. Dan dia kehilangan keintiman, hubungan kekal. Hidup yang kekal karena tidak terpisah secara roh dari Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus datang, dia berikan hidup yang kekal itu. Sekarang tinggal kita meresponinya yes or no. Anda gak bisa nyalahin Tuhan untuk apa yang kita alami dalam hidup kita. Gak bisa. Kalau Anda melihat baca Alkitab mengenal kebenaran, menggalinya lebih dalam. Bukan tergantung Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus waktu dikayu salib berkata, it is finished. Semuanya sudah kupulihkan kembali, sama seperti seolah-olah Adam belum jatuh ke dalam dosa. It is finished, sudah selesai. Pilihannya sekarang bukan di Tuhan tetapi di kita. Dia ingin kita hidup kekal bersama dengan dia. Dia ingin kita diselamatkan, dipulihkan, dimerdekakan, menjadi kaya, menjadi berhasil dalam hidup ini. Semua itu bukan tergantung Tuhan, semua itu tergantung kita. Bukan berarti kita bisa melakukannya sendiri. Baca Yohanes 15. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur, dia gak bisa bertumbuh. Kita harus melekat. Nah itu bicara mengenai kehidupan kekal. Ya Bapak Ibu. Saya akan berhenti di sini. Saya harap ini memberkati. Nanti kalau ada yang kurang jelas, atau ada yang mau menanyakan, Bapak Ibu ada kertas di hadapan Bapak Ibu. Silahkan tanya apa yang kurang jelas. Nanti kita akan berusaha menjawabnya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Nah Pak Irwan sudah membawakan tadi kehidupan kekal. Kita akan masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu keselamatan oleh anugerah. Nah kita belajar keselamatan oleh anugerah. Nah saya ingin melihat firmannya dulu. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bunyinya begini. Sebab oleh anugerah, kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang bermegahkan diri. Jadi oleh anugerah direspon oleh iman saudara, maka kita menerima keselamatan. Itu tidak ada kontribusi dari kita. Jadi bukan pekerjaan kita. Bukan hasil usaha kita katanya, tapi pemberian Tuhan. Kalau begitu kita tidak boleh bermegah diri dengan keselamatan ini. Karena kadang-kadang saya mendengar orang bersaksi dalam keselamatan, saya begini, saya begitu, saya melulu. Tuhannya tidak ada. Jadi saudara adalah anugerah. Kemudian diresponi dengan iman menjadi satu keselamatan. Slide. Saya melihat slide. Nah, ini dalam ilustrasi ini jelas sekali. Jadi anugerah ditambah dengan iman saudara, meresponi dengan iman saudara, maka terjadilah satu keselamatan. Mungkin saudara agak beragukan apa segala ya, saya akan berikan satu kesaksian. kesaksian, kesaksian pribadi saya. Sedara kira-kira 25 tahun yang lalu, saya hidup saya itu tidak karuan ya. Karena saya mengutamakan rasio saya, logika saya kepada semua persoalan-persoalan yang ada. Nah, pada waktu itu saya membaca Alkitab. Semua yang saya baca itu kok tidak masuk di akal ya. Kelihatannya susah masuk di akal. Misalnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan apa dia beri makan? Dengan beberapa potong roti dan dua potong ikan. Apakah itu masuk di akal enggak? Enggak. Nah, hal-hal demikian mengganggu saya. Sehingga saya berpikir, Wah, ini enggak benar nih. Lalu saya beralih dari fase mengenal Tuhan, masuk ke fase ateis. Saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya tidak percaya lagi akan firman Tuhan. Nah, singkat cerita saudara. Satu hari saya diajak oleh teman ke KKR. Saya masih ingat KKR-nya iman, rasio, dan kebenaran. Apakah orang beriman bisa punya rasio? Apakah orang yang rasionil bisa punya iman? Jadi saya pergi. Nah, saya pikir yaudahlah sebenarnya saya enggak mau pergi. Karena enggak menarik gitu ya. Tapi akhirnya saya pergi. Nah, di situ hamba Tuhannya menyampaikan firman Tuhan. Lalu hati saya ini terbangkit mendengarkan firman Tuhan. Saya enggak tahu kenapa, tapi sekarang saya tahu. Karena ada di dalam Roma 10 dan 17. Iman bangkit, iman tumbuh dari pendengaran firman, pendengaran firman Tuhan. Nah, jadi dengan hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan, saya terbangun imannya. Lalu anugerah ala ada, iman saya terbangun, maka terjadilah keselamatan pada diri saya. Apa yang terjadi perubahan? Enggak, enggak ada perubahan. Tubuh saya gemuk, ya gemuk juga. Tapi ada satu perubahan saudara. Saya sejak itu mengenal firman itu, percaya akan firman itu. Dan logika saya dan ratione saya berada di bawah firman itu. Jadi, firman di atas, ratione di bawah. Haleluya. Nah, saudara, kalau saudara melihat slide. Kalau melihat ini, apa sih yang kita dapatkan kalau kita mengalami keselamatan? Wah, luar biasa saudara. Kalau saudara mengalami keselamatan, itu terjadi satu pertukaran ilahi di kayu salib. Jadi, pertukaran ilahi di kayu salib, di mana Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa itu dibikin bersalah oleh Tuhan. Dibikin berdosa, supaya saya dan saudara mengalami kekudusan, kebenaran, uh segala-galanya. Luar biasa ya, saudara ya. Jadi, kalau kita menerima keselamatan itu, kita mendapatkan satu hak istimewa. Kita sudah enggak apa-apa lagi, kita kudus, kita benar. Seperti Yesus. Wah, haleluya. Nah, saudara, apa, slide. 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 Nah, di dalam agama, saudara, satu agama, biasanya menganjurkan kepada umatnya, untuk melakukan perbuatan baik. Saudara harus melakukan perbuatan baik, karena dengan melakukan perbuatan baik, saudara akan selamat. Jadi, orang berlomba-lomba, pokoknya melakukan perbuatan baik, sehingga mereka bisa selamat. tetapi bedanya kekristianan, saudara. Saudara diminta untuk percaya kepada Yesus. Maka saudara akan selamat. Itu adalah anugerah Allah. Saudara harus terima. Bukan diusahakan, bukan diusahakan, bukan dicari, tapi harus diterima. Jadi, saudara mengalami keselamatan, adalah karena percaya kepada Yesus. Kelihatannya gampang sih ya. It's too good to be truth. Tapi memang benar, saudara. Hanya percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Haleluya. Nah, slide. Ini ada di dalam Roma 11, ayat 6, yaitu perbuatan dengan anugerah. Apa beda perbuatan dengan anugerah? Jadi, kita lihat berdasarkan ilustrasi ya, saudara ya. Saudara juga bisa baca nanti, tetapi kata-katanya agak sulit untuk diterima. Tapi saya akan jelaskan dengan ilustrasi. Nah, kalau perbuatan, saudara itu bekerja, dari pagi sampai malam, selama sebulan saudara bekerja, lalu saudara dapat gaji. Nah, dari gaji itu, saudara membeli roti. Dan saudara mendapatkan roti. Ini adalah perbuatan saudara. Karena saudara mengusahakan, saudara mencari, saudara apalah segalanya, sehingga saudara bisa membeli roti itu. Nah, bagaimana yang anugerah? Coba slide. Anugerah saudara itu gak bekerja. Tapi Tuhan memberikan saudara roti itu, tanpa bekerja. Jadi pemberian itu saudara harus terima, supaya menjadi efektif. Dan pemberian itu dari Tuhan, karena anugerah Tuhan, saudara gak layak menerimanya. Tetapi Tuhan memberikan, itu namanya anugerah. Hallelujah. Lalu kita setelah menerima keselamatan, apa yang mesti kita lakukan sih? Setelah kita menerima keselamatan, ada jaminan. Lalu kita mesti mengapain? Saya pikir, kalau sudah selamat, maka ada jaminan. Wah, saya bisa mau semua-semua gue dong ya. Saya bisa foya-foya, saya bisa melakukan bunuh orang misalnya, saya bisa, apa saja yang saya mau lakukan. Tapi apakah demikian? Tentu gak saudara. Nah, mari kita lihat slide. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus melakukan perbuatan baik. Kali lagi, kita harus melakukan perbuatan baik. Kenapa? Kita melakukan perbuatan baik itu bukan karena Tuhan akan melihat kita, lalu Tuhan sungkan sama kita, karena kita sudah melakukan perbuatan baik, atau Tuhan melihat kita, lalu Tuhan bilang, oh Tuhan balas karena dia melakukan perbuatan baik. Enggak saudara. Kita melakukan perbuatan baik, karena saudara sudah mendapatkan segalanya dari Tuhan. Saudara sudah mendapatkan kekudusan, kebenaran, seperti Yesus saudara. Maka saudara, karena sudah dapat, saudara berikan kepada orang. Jadi perbuatan baik saudara itu, bukan saudara mengharapkan balasan dari Tuhan. Tuhan mengerti ya saudara ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi kita, kalau kita sudah diselamatkan, berarti saudara sudah mendapatkan segalanya dari Tuhan. Kekudusan, kebenaran, apa segala saudara dapatkan. Nah, dari mendapatkan itu, saudara bisa melakukan kebaikan kepada orang. Saudara tidak mengharapkan balasan dari Tuhan, tidak mengharapkan Tuhan sungkan kepada saudara, karena saudara sudah melakukan kebaikan. Tuhan mau balas saudara, tidak. Saudara melakukan, karena saudara sudah mendapatkan. Haleluya. Slide. Nah, ini ada di Ephesus 2, ayat 10. Coba kita baca. Karena ini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah ciptaan Allah, saudara-saudara. Di dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah ia rancang, jauh-jauh sebelumnya. Saudara masih berdosa, dia sudah rancang itu saudara. Tetapi, setelah saudara menerima keselamatan, maka dia menganjurkan kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Wah, kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam perbuatan baik. Bukan untuk dilihat oleh Tuhan. Bukan untuk dibalas oleh Tuhan. Tetapi, kita sudah mendapatkan semuanya dari Tuhan. Sehingga sedang mendapatkan itu, saudara melakukan perbuatan baik. Hallelujah. Nah, di dalam Filipi 2, ayat 12, ada juga ditulis, tetaplah kerjakan keselamatan. Ditulis begitu. Mungkin saudara bertanya, kenapa keselamatan dikerjakan? Katanya pemberian dari Tuhan. Kok dikerjakan? Ini ada hubungannya ke sini. Kerjakan keselamatanmu, lakukan perbuatan baikmu. Itu yang dimaksudkan. Bukan saudara kerjakan, lalu mencari keselamatan. Saudara sudah mendapatkan. Sekarang saudara melakukan perbuatan baik. Hallelujah. Saudara, saya katakan firman Tuhan ini, gak bisa dicernakan, gak bisa diterima dengan logika kita. Gak bisa. Karena Tuhan merancang firmannya, bukan untuk di kepala kita, tapi turun ke dalam hati kita. Hallelujah. Saudara harus mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Sehingga saudara bisa menghargai keselamatan itu. Apa itu keselamatan? Dan saudara hargai sesuatu yang besar dari Tuhan. Hallelujah. Kalau saudara bisa menghargai keselamatan itu, maka persoalan dunia ini tidak akan mempengaruhi saudara. Sekali lagi saya katakan, kalau kita bisa merasakan atau menghayati pengertian dari perkeselamatan, melalui pewahyuan dari Tuhan, maka persoalan-persoalan dunia tidak lagi menjadi persoalan bagi kita. Hallelujah. Karena saya mengalami persoalan-persoalan dunia, uang dengan apa, saudara tahu barangkali bermain dengan badan, finance-finance apa. Waduh, sekarang ini susah saudara. Dan uang kita tidak bisa keluar misalnya. Lalu selama ini tiga bulan apa, mau tutup usaha saya menjadi terbengkalai. Tetapi saya tidak takut. Karena keselamatan ini sudah ada pada saya. dan Tuhan bekerja secara luar biasa. Hallelujah. Saya rasa itu saja. Nah sekarang kita meringkaskan apa yang kita pelajari pada saat ini. Keselamatan oleh anugerah dan iman saudara. Jadi, anugerah melalui respon iman saudara kepada itu, maka saudara diselamatkan. Seperti saya tadi. Saya sudah ateis, tetapi karena firman Tuhan itu menyelamatkan saya. Dan agama menyuruh umatnya melakukan perbuatan baik. Jadi apa-apa dikit, perbuatan baik, perbuatan baik. Kamu akan selamat. Tetapi kekristianan, saudara diminta percaya kepada Yesus. Hanya percaya kepada Yesus, kepada firmannya. It's the good to be truth, kata orang. Tapi kita, percaya kepada Yesus, maka kita akan selamat. Mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita, maka saudara akan diselamatkan. Apa beda perbuatan dengan anugerah? Perbuatan ialah dari kita, kita mengusahakannya, kita bekerja dan sebagainya, kemudian kita mendapatkan sesuatu. Tapi kalau anugerah, dari Tuhan, kita gak ngapa-ngapain saudara. Kita cuma-cuma saja diberikan kepada kita, gratis, tetapi bukan murahan. Karena itu dari darah Yesus. Hallelujah. Apa yang kita lakukan setelah selamat? Yang kita lakukan adalah perbuatan baik. Nah saudara ingat, saudara melakukan perbuatan baik itu karena apa? Bukan supaya Tuhan lihat saudara. Bukan Tuhan balas saudara. Bukan saudara Tuhan sungkan kepada saudara. Tetapi saudara melakukan itu karena saudara sudah mendapatkan segalanya dari Tuhan. Karena itu saya melakukan. Hallelujah. Nah demikianlah firman Tuhan. Saya gak perpanjang lagi. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali boleh ada di sini. Dan bukan hanya karena berkumpul bersama. Tapi karena Tuhan janji. Kalau 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan kehadiran dia itu yang mengubah kita. Yang mengajar kita. Nah, saya akan menyampaikan satu topik. Kebenaran diri oleh anugerah. Ada tiga poin yang akan saya sampaikan di sini. Judulnya adalah kebenaran diri oleh anugerah. Dalam bahasa Inggris itu righteousness by grace. Nah, sebelum saya masuk ke topik intinya, saya perlu sampaikan nanti Bapak Ibu waktu kuliah di sini, sangat baik kalau Bapak Ibu punya atau menyempatkan diri membaca berbagai terjemahan. Tidak cukup hanya yang terjemahan baru dari LAI. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin mesti beli kamu strong concordance yang tebal. Sekarang semua ada di gadget. Tinggal gunakan saja. Klik bahasa Inggrisnya, King James Version misalnya. Lalu di situ ada nomor strong concordance. Nomor kata dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai apa. Itu sangat menolong sekali. Dan waktu saya join di sekolah ini, di kelas ini ya. Ada beberapa pengertian firman Tuhan yang saya kira dulu sudah seperti itu. Tapi setelah saya baca dalam terjemahan lain, itu menolong saya untuk memahami Tuhan lebih jauh lagi. Ingat, iman itu timbul karena pendengaran oleh firman. Jadi kalau firman itu kita baca, kita renungkan, dan roh kudus pakai mungkin berbagai terjemahan, dan secara pribadi bicara buat kita, maka kita akan punya banyak kesempatan memperoleh iman untuk meraih setiap janji yang Tuhan berikan dibanding orang-orang yang mungkin terbatas membaca firman tersebut. Nah salah satu yang perlu kita ingat adalah di Alkitab Bahasa Indonesia ada dua kata dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya yang diterjemahkan sebagai satu kata yang sama yaitu kebenaran. Padahal kalau lihat dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggris lah minimal, itu beda. Truth diterjemahkan sebagai kebenaran, lalu righteousness juga diterjemahkan sebagai kebenaran. Ayat-ayatnya banyak, tapi pada saat ini saya cuma munculkan dua ayat ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Itu truth. Itu tidak sama dengan Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, righteousness bukan truth disini. Lalu damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Nah dari dua perbedaan ini saja, kalau Bapak Ibu baca, berenungkan, banyak hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kita akan melihat bahwa righteousness yang dalam kuliah di Keris ini diterjemahkan sebagai kebenaran diri, itu merupakan status atau posisi. Posisi kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau nanti dalam kelas-kelas yang Bapak Ibu ikuti, ketika melihat video, lalu ada teksnya, mungkin di Alkitab LAI yang Bapak Ibu baca, itu cuma kebenaran. Tapi nanti ada, diterjemahkan dalam teks video itu, kebenaran diri. Itu untuk membedakan antara truth dengan righteousness. Nah khusus yang ini, kita belajar, sesi saya ini khususnya, kita belajar tentang kebenaran diri yang diperoleh karena anugerah, bukan karena usaha manusia. Saya punya satu buku yang saya baca ya, ditulis oleh E.W. Kenyon, dan dia definisikan righteousness atau kebenaran diri, dia definisikan sebagai kemampuan untuk berdiri di hadapan Allah Bapak tanpa ada rasa bersalah atau tanpa merasa tidak layak. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata, mata mereka terbuka, mereka sadar mereka telanjang, lalu mereka mengambil daun pohon arah, menyematnya untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tiba-tiba mereka merasa tidak layak, tiba-tiba mereka merasa sebagai orang yang berdosa, tidak pantas ketemu Tuhan. Waktu Tuhan berjalan pada hari sejuk, dikitab kejadian dikatakan, lalu Tuhan berkata, dimanakah engkau? Lalu Adam menjawab, kami sembunyi, kami takut. Mereka merasa bahwa mereka tidak benar diri di hadapan Tuhan. Lalu mereka mulai usaha mereka untuk memperoleh posisi benar diri di hadapan Tuhan dengan cara menyemat daun pohon arah. Tapi, kalau Bapak Ibu baca di kitab kejadian pasal 3, setelah ayat 7, ini usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka di hadapan Tuhan, ternyata itu tidak cukup, tidak memenuhi standar Tuhan. Sehingga di ayat 21, dikatakan, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sudah dibuatin pakaiannya, lalu dikenakan lagi di situ. Luar biasa Tuhan. Dari sejak kitab kejadian sudah ditunjukkan bahwa usaha manusia untuk menjadi benar diri di hadapan Tuhan itu tidak cukup. Perlu tindakan dari Tuhan turun tangan, lalu dia membuat pakaian dari kulit binatang, artinya ada korban, lalu dia kenakan pakaian itu pada manusia. Nah ini gambaran sebenarnya bahwa untuk bisa menjadi benar diri, untuk bisa menjadi righteous di hadapan Tuhan, itu perlu tindakan dari Tuhan. Ada korban. Dan itu lanjutannya sampai sekarang kita tahu bahwa korban itu adalah Yesus. sehingga kita yang percaya kepada dia, kita dibenarkan. Bukan karena gak pernah berbuat salah, tapi dibenarkan. jadi dari sini kita melihat bahwa dari zaman ke zaman sebenarnya ini yang terjadi bahwa selalu ada usaha manusia untuk menutupi rasa bersalah itu dengan berbagai cara. Mungkin dengan ritual agama, mungkin dengan berbuat baik sebanyak mungkin, dengan harapan apa yang dilakukan itu bisa membuat mereka layak. Bisa membuat mereka menjadi benar diri di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat dari zaman ke zaman di Alkitab dikatakan juga bahwa itu gak pernah cukup. Nah tanpa kita sadari di zaman akhir ini, di zaman anugerah ini, juga itu sering terjadi. Selalu ada pertentangan atau perlombaan antara God's Righteousness dengan Self-Righteousness. Dan tanpa sadar termasuk saya juga terjebak di situ. Tanpa sadar saya mengukur kebenaran diri saya berdasarkan apa yang saya buat. Saya harus lebih banyak berdoa supaya saya menjadi lebih benar diri di hadapan Tuhan. ada masa saya berdoa non-stop. Ya bukan untuk ditiru ya, tapi ini dalam keterbatasan saya, pengenalan saya kan Tuhan yang terbatas waktu itu, saya non-stop berdoa sekian lama. Setelah saya lalui itu, ada kepuasan. Tapi belakangan saya lihat, saya dengar ada yang lebih lama lagi. jadi gak habis-habis perlombaannya ini. Dan belakangan saya dengar Andrew Womack juga begitu. Ketika dia bisa berdoa non-stop, berjam-jam, dia pernah baca Alkitab itu dalam satu hari kalau gak salah, perjanjian baru selesai semua. Tapi kurang satu buku kalau gak salah. Begitu selesai, ada suara kecil bilang, ah kurang kamu. Selalu tidak bisa mencukupi apa yang memang Tuhan tetapkan. Kita bersyukur bahwa ada God Righteousness. Jadi yang pertama saya sampaikan tadi bahwa ada beda antara truth dan Righteousness. Kedua kata ini diterjemahkan sebagai kebenaran dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu perlu melihat ketika ada kata kebenaran di Alkitab maksudnya yang mana? Apakah truth atau Righteousness. Lalu yang kedua ada kebenaran diri sendiri usaha manusia untuk bisa menjadi benar diri di hadapan Tuhan tapi ada yang namanya kebenaran diri yang dari Tuhan. Jadi standarnya standar Tuhan. Tadi kita lihat dari ketat kejadian bahwa usaha untuk menjadi benar diri yang dilakukan ada benar hawa adalah mereka menyemat daun pohon arah tapi gak cukup dan Tuhan turun tangan dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Lalu yang ketiga kebenaran 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 diri ini yang dari Tuhan hanya bisa diperoleh lewat iman ya percaya kepada Tuhan ada banyak ayat saudara yang menunjukkan antara kebenaran diri dengan kebenaran yang dari Allah salah satunya adalah yang Paulus tulis di Filipi 3 ayat 9 nah dia bilang disini ya sebenarnya Bapak Ibu mesti baca dari ayat-ayat sebelumnya tapi penekanannya yang ingin saya sampaikan di ayat 9 bahwa Paulus bilang dia berada dalam Yesus bukan dengan kebenaran ku sendiri dengan cara mentaati hukum Taurat melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus dan itu adalah kebenaran kebenaran diri yang ala anugerakan berdasarkan kepercayaan di Alkitab ini dari sejak awal kalau saudara perhatikan organ yang penting sekali dalam kehidupan kita adalah telinga Tuhan berbicara kita mendengar dari sejak awal ketika manusia diciptakan ada perintah itu perintah diberikan ditangkap oleh telinga jadi punya telinga yang mendengar dan hati yang menurut itu sangat penting supaya kita berada dalam apa yang dia inginkan nah saudara ada terjemahan bahasa inggris ya si Yvi itu dikatakan disitu bahwa I could not make myself acceptable to God saya gak bisa buat diri saya ini diterima atau berkenan kepada Tuhan dengan cara mentati hukum Taurat yang diberikan oleh Musa nah ini yang ngomong Paulus yang dulu namanya Saulus ini orang Farisi yang ketat sekali dia mentaati semua hukum yang berlaku pada masa dia hidup waktu itu tapi dia menyadari bahwa gak bisa ternyata membuat dia diterima oleh Tuhan yang membuat dia berubah itu karena waktu perjalanan ke Damsik dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus semua bilang Saulus Saulus mengapa engkau menganyai aku dan dia kaget selama ini dia sudah maksimal menurut dia semampu yang dia bisa dia lakukan tapi ternyata Tuhan bilang bahwa engkau menganyai aku dia berubah dan dia katakan di ayat ini Tuhan menerima saya semata-mata cuma karena saya percaya kepada Yesus cuma itu tadi Pak Wim bagikan waktu dia percaya pada Tuhan Yesus tubuh dia gak berubah saya juga begitu zaman dulu saya keribu waktu saya terima Tuhan Yesus rambutnya gak jadi lurus tetap keribu penampilan tetap menakutkan bagi banyak orang itu membuat saya aman kalau jalan di beberapa tempat yang rawan gak ada yang berani zaman saya belakangan saya baru belajar sebenarnya karena ada malaikat Tuhan yang jaga itu bukan karena rambut keribunya nah lalu kalau Bapak Ibu lihat Filipi 3 ayat 9 di King James ya slide sebelumnya itu jelas dia katakan my own righteousness ya kebenaran diriku sendiri di bahasa Indonesia diterjemahkan kebenaranku sendiri tapi nanti Bapak Ibu akan banyak ketemu dengan terjemahan yang dipakai di keris kebenaran diriku sendiri kebenaran diri dari Tuhan itu dua kata yang berbeda ya nah apa itu kebenaran diri dari Allah ayatnya di kitab Roma itu banyak sekali tapi sekali lagi saya cuma cantumkan beberapa ayat disini ada Roma 3 ayat 22 dan Roma 3 ayat 26 dikatakan di Roma 3 ayat 22 kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan ya kebenaran diri Allah karena iman dalam Yesus Kristus itu masalah status kalau Bapak Ibu baca di kitab Yesaya 41 ayat 21 menarik ya bertahun-tahun yang lalu saya baca satu hamba Tuhan tulis buku bahwa ternyata dalam doa kita itu kadang-kadang atau seringkali tidak terkabul karena kita tidak mengerti masalah status kita ini dihadapan Tuhan itu siapa tanpa sadar kita mungkin seperti pengemis yang di pinggir jalan kita minta dengan harapan orang yang kita minta itu memberi tapi tidak ada iman bahwa orang itu akan beri tidak pernah ada karena status orang yang minta itu tidak ada hubungan dengan kita yang diminta itu masalah status nah di kitab Yesaya 41 ayat 21 itu dikatakan temukakan perkaramu state your case perjuangkan perkaramu itu bicara tentang course pengadilan jadi untuk berjuang disitu kita harus tahu status kita itu yang paling penting status yang paling penting salah satu yang paling penting yang perlu kita tahu adalah bahwa kita orang yang dibenarkan yang benar diri karena percaya kepada Tuhan Yesus Roma 3 ayat 26 juga mengatakan hal yang sama bahwa maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus membenarkan jadi karena percaya pada Yesus nah ini nanti aplikasinya banyak sekali tapi salah satu yang saya mau tunjukkan itu di slide terakhir Yaakobus 5 ayat 16b ini ayat yang terkenal doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya kenapa bisa berkuasa doanya ada dua hal disitu yang pertama orang yang benar righteous man orang yang benar diri di hadapan Tuhan itu yang paling utama yang kedua orang benar ini tahu bahwa yang dia minta itu ada dasar firmannya doanya lahir dari iman dan no condemnation tidak ada tuduhan karena dia tahu dia orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan tinggal ditambahkan ketekunan maka apa yang kita doakan dengan penuh keyakinan itu akan terjadi saya mau kesaksian sedikit bertahun-tahun yang lalu saya pernah kena sakit gak tahu penyebabnya apa tapi cukup parah dan sakit itu membuat saya selama seminggu tidak bisa ke kantor dan waktu saya berbaring di rumah sudah parah sekali bangun pun gak bisa saya ingat seorang hamba Tuhan yang banyak mengajarkan mengenai iman dan saya telepon dia secara pribadi dan saya bilang pak saya sakit begini-begini gak bisa bangun perut saya sakit dia ketawa ikutin kata-kata saya ya lalu dia bimbing saya dalam berdoa gak sampai lima menit dan suruh cek penyakit itu sudah hilang saya bangun itu hari minggu hari Seninnya saya masuk kantor seperti biasa nah kira-kira beberapa bulan kemudian penyakit yang sama nyerang balik saya mau telepon hamba Tuhan ini udah gak ada dia lagi di luar negeri jadi apa yang saya buat saya ikuti apa yang diajarkan saya doa saya pakai ayat ini setelah tahu berapa lama dibutuhkan untuk penyakit itu hilang dua minggu baru hilang hamba Tuhan itu cuma lima menit kenapa sudah sering nangan ini kayak begitu dia gak goyah soal benar dirinya ini dia gak goyah tentang firman Tuhan bahwa Tuhan mau kita sembuh Tuhan mau kita sehat itu gak goyah itu sebabnya ketika dia doain orang jadi kalau sekolah dia mungkin sudah S3 saya baru mungkin SD mau masuk SMP tapi kalau saya ikuti saya akan sampai di sana juga tapi yang pertama perlu kita ingat apakah kita sudah yakin bahwa kita orang yang dibenarkan dihadapan Tuhan karena percaya pada Tuhan Yesus amin God bless selamat siang shalom semua Bapak Ibu masih semangat puji Tuhan ya hari ini kita akan saya terusin untuk pelajaran diinya yang keempat hubungan dengan Allah ya terima kasih tadi saya dikenalkan oleh Ibu Sari sebenarnya saya ngajar DI sudah hampir masuk tahun ketiga untuk grup orang-orang Afganistan dan ada empat sebenarnya ada empat murid karis yang terlibat ada Ibu Heni ada Pak Chang gak ada disini dan ada istri saya Ibu Ernie sendiri dan ada satu juga yang suka ikutan ya saya ajak saudara kalau mau nanti bisa bisa juga dan saya bersyukur karena selama ini saya diinya pakai zoom sekarang saya ketemu dengan Bapak Ibu disini haleluya senang banget bisa berhadapan muka dengan muka puji Tuhan hari ini tentang hubungan dengan Allah tadi sudah disampaikan dari awal bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa jadi akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus manusia dikatakan mati tapi bukan mati matinya dalam konteks terputus disini ya nah Allah lah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan ini kembali dengan kita dan ini sudah dibuktikan di dalam kita buka dalam Roma 5 ayat 10 Roma 5 ayat 10 berkata sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya nah ini ada di ada satu versi amplified mungkin bisa ditampilkan oh ini dibawa ya versi amplified disini ini lebih jelas lagi ya kalau tadi senang sekali dengan Pak Yaakob bilang kita harus buka beberapa terjemahan ya jadi kita bisa mengerti dengan jelas nah amplified berkata begini for if while we were enemies kita masih menjadi sementara menjadi musuh dengan apa dengan Tuhan tapi diperdamaikan ya melalui apa melalui kematian anaknya apalagi lebih penting lebih lebih certain lebih pasti lagi sekarang ini kita sudah direkonsiliasi kembali dan kita diselamatkan ini dalam kurungnya bagus sekali daily delivered from sins dominion setiap hari kita ini dia dilepaskan dari dominasi dosa dilepaskan dari dominasi dari dosa ya melalui apa melalui kebangkitan melalui kebangkitan kehidupannya Yesus Yesus sendiri ya nah saudara ayat ini berkata bahwa kita ini sudah diperdamaikan tadinya kita ini dia adalah musuh apa sih musuh ya musuh orang yang kita gak mau berhubungan ya karena ada sesuatu yang yang tidak kita suka nah Allah dengan manusia menjadi musuh pada saat manusia jatuh dalam dosa bukan manusianya yang dibenci tetapi Tuhan membenci dosa dosanya yang Tuhan benci makanya kita menjadi musuh dengan Allah bukan karena kitanya tapi karena perbuatan dosa karena dosa ingat saudara dosa itu bukan lagi perbuatan kita kita hidup ke dunia ini dia lahir sudah berdosa ya bayi pun baru ketika baru lahir dosa bukan karena perbuatannya jadi kita ini berdosa karena keturunan jadi karena Adam dan Hawa berbuat dosa kita semua ini berdosa ya saudara masih kecil pun misalnya kelas tiga kelas empat siapa yang ngajarin nyontek gak ada yang ngajarin tapi sebenarnya pengen nyontek gitu ya dan itu suatu perbuatan yang tidak baik gitu loh nah jadi sekarang kita di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini dia direconcile diperdamaikan dengan Allah artinya sekarang ini kita posisinya sudah dikembalikan kembali sama seperti posisi kita pada saat Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa ya jadi ingat ini posisi kita dimana sekarang sudah kembali saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan amin ya ketika saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat firman saudara percaya dalam hati mengaku dengan mulut saudara pada saat itu juga dikembalikan kesemulah ya ke posisi awal sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa jadi hubungan kita ini sudah dikembalikan sudah terhubung terkoneksi nah kata direkonsiliasi di sini saya catat itu dikembalikan kepada hubungan persahabatan ini dasyat banget dikembalikan pada hubungan persahabatan jadi kita sudah bisa terhubung artinya kita sudah bisa bercakap-cakap kita sudah bisa ngobrol kita sudah bisa peluk sudah bisa ya satu hubungan yang sangat akrab ya saudara kebayang gak kalau misalnya ada satu orang mungkin si Allah ya dia itu ada di satu kota kota A kemudian ada satu orang juga nama B dia di satu kota B mereka berdua ini terhubung ada satu jembatan yang menghubung tapi karena ada musuh ngomong-ngomong kepada si A ngomongin macam-macam akhirnya si A ini dia bom jembatannya dia putusin jembatannya tahu gak apa yang terjadi ya terputus kan artinya ada sesuatu yang menjembatani ini dia antara dua orang ini dia tapi ketika ini terputus seperti ini dia mereka masih bisa komunikasi gak masih bisa betul si A masih bilang ke BE tapi tidak terkoneksi nah saudara tahu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa komunikasinya masih tetap ada tidak terputus betul kenapa karena Tuhan masih berbicara jadi Tuhan baik Tuhan masih tetap mau ngobrol walaupun sudah terputus Tuhan masih tetap mau berusaha berkomunikasi dengan kita ya jadi disini saya ada tulis definisi hubungan itu saya ambil dari Merriam Webster hubungan itu adalah keadaan terkait atau saling terkoneksi saudara ketika koneksinya putus ya dari satu kota ke kota yang lain kalau jembatannya putus apa yang terjadi tidak ada transfer barang-barang terputus semua terputus betul ya jadi barang-barang yang bagus dari kota A tidak bisa lagi masuk ke kota B gitu loh begitu sebalik jadi benar-benar terputus hubungan akan tetapi disini hubungan bilang keadaan terkait atau saling terkoneksi ya nah sekarang walaupun hubungan itu sudah dipulihkan kita sudah tahu hubungan ini sudah dipulihkan melalui siapa melalui Yesus tapi tidak semua orang mau ternyata punya hubungan ini tidak semua orang mau kenapa saya bilang tidak semua orang mau mungkin karena tidak semua orang itu menyadari bahwa hubungan ini begitu penting saya mau katakan kepada saudara hubungan kita dengan Tuhan itu adalah kodrat kodrat saya dan saudara itu adalah kita berhubungan dengan Tuhan sama seperti ikan 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 itu kodratnya dimana di air kalau ikan itu di darat mati ya nah ada kadang-kadang orang-orang itu hidup di luar kodrat kenapa kadang-kadang kita mungkin seringkali merasa bahwa aduh galau ya merasa tidak bahagia merasa waduh ini ada salah jalan kenapa ternyata kenapa karena kita tidak punya hubungan karena kita tidak terkoneksi dengan dengan Allah sendiri ya jadi hubungan ini sangat penting kalau kita seperti ingat aja ini dia ya kalau kita sementara galau ingat kata-kata saya kita bagaikan ikan yang ada di darat kalau ada ikan di darat harus cepat-cepat kembali ke ke air jadi kalau saudara lagi galau lagi sedih lagi susah lagi kayaknya gimana kayaknya saya ingat ini kata Pak Dolphine saya seperti ikan tapi di darat ya harus cepat kembali ke air harus cepat kembali kepada Tuhan koneksi lagi dengan Tuhan nah Tuhan itu dia seperti TV yang broadcast selalu ya selalu memancarkan apa namanya siaran 24 jam setiap hari tinggal saudara ini sebagai receiver ya dalam TV kalau kita gak punya TV kita gak bisa nangkap dong gambarnya ya gak bisa nangkap apa-apa gitu loh tidak ada artinya padahal disini ada banyak ada banyak begitu banyak siaran ya nah jadi receivernya yang mungkin ini salah nih lagi bermasalah oke nah jadi ada juga orang-orang yang bersekutu dengan Allah tapi hanya pada situasi tertentu pada kondisi tertentu pernah saudara alami kayak begini pada saat mengalami masalah baru kita mau berdoa baru kita mau minta tolong kepada Tuhan ya padahal harusnya kondrat kita apa terus menerus terkoneksi ya saya senang sekali beberapa waktu yang lalu ada amba Tuhan dari Amerika namanya Rick McFarlane dia juga orang karis ya dia bilang kita ini seperti ada tombol on off ya kalau kita berhubungan dengan Tuhan tinggal tekan tombol on tapi begitu gampang kita bikin off mati jadi kita terputus ya oke nah jadi hubungan dengan Tuhan itu dia harus senantiasa setiap saat setiap waktu ya nah saudara ingat gak waktu pada saat ada ayat firman Tuhan mengenai wanita Samaria yang di pinggi yang dia sedang mau mengambil air di sumur ya pada saat itu dia wanita ini bilang oh kita ini dia harus menyembah Tuhan di gunung atau di kota di Yerusalem di tempat-tempat tertentu ya dulu saya berpikir saya berhubungan dengan Tuhan pada saat saya berdoa aja nanti pada saat saya di gereja atau nanti pada saat saya ya di jam-jam doa tertentu tapi tidak di dalam Yohanes 4 itu ya Yesus menjawab bahwa akan tiba saatnya orang-orang itu menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya kita harus bisa berhubungan dengan dia dimana dimana saja setiap saat setiap waktu ya jadi hubungan hubungan dengan Tuhan itu dia kita bangun setiap saat setiap waktu ya nah hubungan kita dengan Tuhan itu dia kita bisa bangun kalau kita kenal Tuhannya itu baik ya kita bisa membangun hubungan dengan seseorang kalau kita kenal wah ini orangnya baik kalau kita tahu ini orang jahat mau gak kita bangun hubungan enggak jelas kita gak mau ya kita malah mau menjauh-menjauh dari orang tersebut nah sekarang ini dia banyak sekali pemahaman anak-anak Tuhan itu dia memahami bahwa Tuhan itu dia jahat Tuhan kadang-kadang suka mengizinkan sakit mengizinkan masalah ya katanya ya ini Tuhan yang izinkan masalah ini dia dibalik masalah yang besar ada berkat yang besar kalau begitu minta aja masalah yang lebih besar lagi supaya ada berkat yang lebih besar lagi kan ya padahal tidak seperti itu harusnya ya ya jadi dibalik setiap firman kebenaran pasti ada berkat yang besar amin dibalik setiap pengenalan dengan Tuhan pasti ada berkat yang luar biasa nah jadi kita tidak mungkin membangun hubungan kalau orang itu kita tahu bahwa orang itu suka nipu orang itu jahat nah ini yang salah persepsi dari banyak orang ya jadi makanya penting sekali membangun hubungan dengan Tuhan itu dia kita mengenal sifat-sifat Allah yang sesungguhnya sifat-sifat Tuhan yang baik ya sifat Tuhan yang sesungguhnya nanti setelah ini ada sesi mengenai sifat-sifat Allah yang sesungguhnya nah disini ada dua hal yang saya mau tekankan pertama sifat Allah itu adalah Allah itu baik amin dan yang kedua kita itu sangat dikasih oleh Allah saudara yang saya dikasih oleh Allah ya makanya ketika hubungan ketika kita tahu bahwa dia adalah Allah yang baik ya kita bisa dapat datang kepada dia dengan bebas kalau kita tahu dia Allah yang jahat kita gak boro-boro kita mau datang pasti kita akan menghindar selalu ya oleh sebab itu di dalam Ibrani 4 ayat 16 berkata sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya nah jadi saudara tidak perlu merasa takut saudara tidak perlu merasa malu saudara tidak perlu merasa tertuduh untuk datang kepada Bapak kepada Allah amin ya kenapa? karena Allah kita ini bukan Allah yang menghakimi bukan Allah yang menghukum ya coba kita lihat sama-sama di 2 Korintus 5 ayat 19 nanti juga sambung ke Roma 8 ayat 1 sampai 2 2 Korintus 5 ayat 19 berkata sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak tidak memperhitungkan pelanggaran mereka tidak diperhitungkan ini bahasa Inggrisnya bagus sekali itu tidak di impute impute itu bahasa istilah di dalam accounting ya ya tidak diperhitungkan itu ada istilahnya jadi kalau misalnya ada hutang-hutang yang tidak diperhitungkan itu tidak masuk dalam catatan ya jadi dosa saudara kesalahan saudara apapun masa lalu saudara tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan amin Roma 8 ayat 1 sampai 2 berkata demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut jadi kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut maut dimana sengatmu amin tadi sudah dijelaskan ya jadi tidak ada penghukuman tidak dosa kita tidak diperhitungkan jadi so ya bebas saja datang kepada Tuhan ya justru saya dulu ya saya saya dulu ketika saya melakukan satu kesalahan satu dosa saya jadi takut menghadap Tuhan ada pengalaman saudara begini ya betul ya jadi ketika kita takut ya kita tidak bisa datang kepada Tuhan terus apa akhirnya kita lebih terpuruk lagi dengan dosa-dosa itu lebih lebih lagi terpuruk padahal firman Tuhan berkata marilah dengan berani kita datang seperti seorang anak yang melakukan kesalahan kita tinggal datang kepada papanya papa saya pecahin handphone papa ya papa yang baik akan bilang udahlah saya beli lagi yang baru amin ya jadi kita perlu mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat baik nah di dalam 1 Yohanas 4 8 bagian B nya berkata Allah adalah kasih ya kita mengenal kebaikan Tuhan kita mengenal kebaikan Allah melalui siapa kita bisa mengenalnya melalui Yesus jadi kita mengenal Allah ketika kita memiliki hubungan dengan Bapak kita perlu mengenal siapa Bapak kita siapa Allah kita yaitu melalui Yesus nah saudara apa yang Yesus lakukan di dunia ini dia kalau saudara baca dalam Alkitab Yesus berkeliling kemana-mana dia berbuat baik dan dia menyembuhkan semua orang yang sakit ya dia melepaskan semua orang-orang dari belenggu iblis belenggu setan ya dan Yesus itu dia sangat baik ya saudara lihat waktu perempuan yang berdosa itu yang mau dirajam ya orang-orang farisi datang membawa perempuan itu dia wanita yang berdosa itu dia apa yang terjadi ya siapa yang Yesus katakan siapa yang tidak berdosa boleh ambil batu lempar dulu terus ngapain dia Yesus cuek aja dia tulis-tulis di tanah tulis tanah tapi kemudian satu-satu orang itu dia pergi kemudian ketika semuanya sudah tidak ada lagi Yesus tanya kepada perempuan itu ya dimana orang-orang itu apakah ada yang menghukum oh gak ada aku pun tidak amin Yesus pun tidak menghukum amin ya ini dasyat banget sangat mengasih jadi kesalahan apapun serah sebenarnya tinggal datang tinggal mengakuin aja kepada dia kesalahannya dan dia Allah yang baik dia menghapuskan dosa kita dan dia melupakan amin kalau dia sudah melupakan ngapain kita ingat-ingat lagi amin yang suka mengingatkan kita siapa iblis iblis lah yang selalu mengingatkan ya saya suka sekali ada orang bilang kalau misalnya iblis mengingatkan kepada kita akan dosa-dosa kita kita ingatkan iblis akan masa depannya dia amin iblis kamu pasti masuk masuk neraka jadi get away ya nah disini ada macam-macam hubungan hubungan manusia dengan bapak tapi saya angkat dua saja kita berhubungan dengan Allah itu dia pertama sebagai anak ya hubungan kita dengan anak Roma 8 ayat 14 sampai 16 saya cepat aja semua orang yang ingin pimpin Allah adalah anak Allah siapa anak Allah kita semua amin kita semua adalah anak-anak Allah ya puji Tuhan jadi pertama kita adalah anak Allah yang kedua adalah kita sebagai sahabat ya di dalam Yohanes 15 14 14 15 kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan saudara kita perlu membangun hubungan seperti sahabat dengan Allah ya saudara sebagai seorang anak kalau kita tidak punya keakraban sebagai akrab seperti sahabat percuma saya punya anak dua orang ya di rumah tetap anak tapi kalau saya tidak ngobrol saya tidak membangun keakraban rasanya aneh ya betul ya jadi kadang kita harus datang kepada Bapak betul-betul sebagai anak tapi juga sebagai sahabat kenapa dikatakan sebagai sahabat karena dia akan memberitahukan kepada kita apa segala sesuatu yang ku dengar dia memberitahukan kepada Bapak Ibu semua apa yang didengar apa yang dijanjikan oleh Bapak kepada kita oke jadi saya simpulkan disini ini masih banyak sekali sebenarnya bahannya ya puji Tuhan jadi dalam kita berhubungan dengan Bapak ya kita bisa berhubungan seperti anak tapi lebih akrab lagi seperti sahabat ya kita perlu berhubungan seperti sahabat bisa saling membagikan rahasia kalau saudara ada hal-hal apa yang bikin saudara galau saudara tinggal ngomong seperti sahabat kan saudara bisa ngobrol dan saudara tahu bahwa dia adalah sahabat yang baik tidak mungkin ember bocor kemana-mana amin dia pasti adalah Allah yang baik dan dia menyelesaikan masalah kita semua ya puji Tuhan nah kembali lagi saya ingatkan kita perlu selalu membangun hubungan dengan dia selalu ingat seperti ikan kalau misalnya kita ini dia rasa lelah rasa capek ingat saja saya kayaknya jadi kayak ikan di darat ini dia cepat-cepat balik cepat-cepat kembali kepada hubungan terkoneksi harusnya kita ini terkoneksi 24 jam ya setiap saat setiap waktu oke itu saja dari saya Tuhan memberkati saudara amin bapak ibu pelajaran ini sangat berkaitan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya tadi apalagi pak dolpia sudah menyampaikan ayat-ayatnya sudah diborong semua jadi saya hanya tinggal mengingatkannya lagi ya oke bapak ibu seorang kasih untuk memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan kita perlu mengenal sifatnya bapak ibu seorang kasih lebih kurang kurang lebih 12 tahun yang lalu 12 tahun yang lalu dan sebelumnya saya sudah lama sekali melayani Tuhan namun saya belum memahami sifat Tuhan yang sesungguhnya bapak ibu seorang kasih di dalam 1 johannes 4 ayat 8 dikatakan Allah itu adalah kasih Tuhan itu adalah kasih dengan satu ayat ini saja bapak ibu saudara kasih bisa kita simpulkan seluruh kejadian sampai wahyu bahwasannya 12 tahun yang lalu apa yang pemikiran saya tentang Tuhan semuanya salah ayat ini saja kalau kita renungkan bapak ibu saudara kasih Tuhan adalah kasih di dalam 1 korintis 13 ayat 4 sampai 7 apa sih kasih kasih itu sabar murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri ia tidak sombong ia tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah ia tidak menyimpan kesalahan orang lain ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi ia bersuka cita karena kebenaran ia percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu ada 14 bapak ibu saudara kasih itu bukan sifat saya saya tidak bisa mengusahakannya bapak ibu saudara kasih kenapa karena saya telah jatuh ke dalam dosa itu adalah sifat Tuhan bapak ibu saudara kasih namun seperti yang saya katakan tadi dulu saya berpikir Tuhan memberikan penyakit kepada saya kalau saya tidak berdoa satu jam satu hari di dalam kamar doa kalau saya tidak membaca firman Tuhan perjanjian lama lima pasal perjanjian baru satu pasal nanti kalau saya keluar dari rumah saya bisa kecelakaan itu yang ditanamkan bapak ibu saudara kasih saya saya berpikir Tuhan itu berkepribadian ganda kalau sedikit saya saya salah langsung bam dipukul jadi bapak ibu saudara kasih itu 12 tahun yang lalu tapi puji Tuhan bapak ibu saudara kasih setelah saya memahami kasih Tuhan itulah sebabnya saya bisa berada di sini bapak ibu saudara di hadapan saudara kalau belum bapak ibu saudara kasih saya memahaminya mungkin saya tidak kenal saudara saudara juga tidak kenal saya bapak ibu saudara kasih selanjutnya di dalam maaf dikatakan di dalam Ibrani 13 saya 8 kristus tetap sama dahulu sekarang dan selama lamanya Yesus tetap sama dahulu juga dia kasih sekarang dia juga kasih dan kedepan juga dia kasih bapak ibu saudara kasih dan dikatakan di dalam maliaki 3 ya 6 aku Tuhan tidak berubah yang berubah itu adalah saya dan saudara cara kita memandang cara kita berpikir tentang Tuhan kenapa karena bapak ibu saudara kasih kita telah menerima pengajaran pengajaran yang bertentangan dengan sifat Tuhan yang sesungguhnya jadi bapak ibu saudara kasih keempat ayat ini aja kalau kita renungkan bapak ibu saudara kasih kita tidak akan punya pertanyaan sebenarnya kenapa Tuhan di perjanjian lama begini kenapa Tuhan menghukum orang-orang membunuh anak-anak karena bapak ibu saudara kasih Alkitab ini tidak bertentangan kalau kita merenungkan empat ayat ini aja sudah selesai semua pertanyaan kita sebenarnya Tuhan adalah kasih amin bapak ibu saudara kasih sifat Allah sering disalah mengerti gambaran Allah atau sifat Allah sering disalah mengerti oleh kebanyakan orang bahkan oleh orang Kristen setelah saya memahami artinya begini bapak ibu saudara kasih saya belum memahami belum mengenal sifat Tuhan secara keseluruhan tapi dasar-dasarnya saya sudah pahami bapak ibu saudara kasih kita memahami mengenal Tuhan itu mungkin sampai meninggal kita tidak akan mengenal keseluruhannya bahkan di sorga kita akan semakin lebih semakin lebih mengenal Tuhan amin jadi bapak ibu saudara kasih dikatakan disini pola pikir yang salah tentang Allah telah menghalangi kita untuk memahami kasihnya makanya dikatakan di dalam 1 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 aku meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuahan manusia meruntuhkan kubu untuk menentang pengenalan untuk menentang pengenalan akan Tuhan kenapa saya sudah lahir baru bapak ibu surah kasih dari remaja bahkan dari anak-anak makanya saya mengenal kasih Tuhan dasar-dasar kasih Tuhan itu 12 tahun yang lalu sebelumnya bapak ibu surah kasih hidup saya walaupun saya sudah melayani Tuhan hidup saya kacau balau sangat kacau sekali bapak ibu bapak ibu surah kasih tapi setelah saya mengenal kasih Tuhan sekarang ini saya sangat dimerdekakan sangat merdeka sekali bebas tidak akan tidak ada merasa bersalah tidak ada merasa tertuduh bapak ibu surah kasih kita mendapat kesan yang salah tentang Allah di perjanjian lama seperti saya bilang tadi juga bapak ibu surah kasih kalau kita lihat di perjanjian lama kena apa terjadi airbah dan lain sebagainya Sodom dan Gomorrah dimusnahkan itu bukan sifat Tuhan firman Tuhan berkata tanpa iman mustahil berkenan kepada Tuhan segala sesuatu yang terjadi di bumi ini bapak ibu surah kasih ada seseorang yang menyalurkan kuasa Tuhan dengan iman contoh seperti airbah Nuh dikatakan bahwasannya di dalam Ibrani bapak ibu surah kasih Nuh lah yang menghukum bumi bukan Tuhan Nuh lah yang menghukum bumi di dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan bapak ibu surah kasih disana segala sesuatu terjadi karena iman jadi bapak ibu surah kasih di dalam Roma 5 ayat 13 sebelum hukum taurat ada dosa tidak diperhitungkan sebelum hukum taurat ada dosa tidak diperhitungkan itu sangat luar biasa kenapa terjadi hal-hal yang nampaknya Tuhan itu sangat kejam di perjanjian lama bapak ibu surah kasih kepada bangsa Israel karena ada perjanjian perjanjian bahkan ada perjanjian hukum taurat yang namanya perjanjian bapak ibu surah kasih ada persepakatan kedua belah pihak Tuhan memberikan hukum taurat bangsa Israel berkata siap kami akan melakukannya kalau kami tidak melakukannya konsekuensinya juga akan kami tanggung itulah namanya perjanjian bapak ibu surah kasih jadi kalau bangsa Israel melanggar hukum taurat Tuhan bukan menghukum pada saat itu sudah ada perjanjiannya kalau kamu melanggar ini akibatnya ini kalau kamu melakukan ini akibatnya ini jadi bapak ibu surah kasih banyak orang Kristen seperti saya juga bapak ibu surah kasih mendapat kesan yang salah tentang Tuhan dikatakan selanjutnya bapak ibu surah kasih manfaat mengenal sifat Tuhan yakobus 1 ayat 17 cepat kali waktunya berjalan ya yakobus 1 ayat 17 berkata segala yang baik datang dari Tuhan segala yang baik kalau yang jahat datang dari mana bapak ibu yang jahat datang dari iblis yang jahat datang dari iblis untuk seseorang yang mengenal sifat Allah akan sangat mustahil bagi mereka untuk mempercayai ketika setan berkata oh Tuhan tidak memberkatimu Tuhan tidak menyembuhkanmu tidak bapak ibu surah kasih kalau kita memahami sifat Allah yang sesungguhnya Tuhan lebih ingin kita diberkati daripada kita inginkan sendiri Tuhan lebih ingin kita disembuhkan daripada kita menginginkan kesembuhan itu bapak ibu kenapa karena sebelum kita minta pun sudah diberikannya 2000 tahun yang lalu wah itu luar biasa sebelum kita minta sudah tersedia apa yang kita butuhkan untuk hidup yang sale sudah tersedia 2000 tahun yang lalu telah disediakan Tuhan sekarang kita hanya mau mempercayainya dan menerimanya atau tidak itu adalah sifat Tuhan kalau bapak yang jahat bapak ibu surah kasih diminta pun belum tentu diberikan ini bapak yang baik sebelum saudara meminta sudah diberikan sudah diberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh sudah diberikan dikatakan iblis tidak dapat menipu orang yang benar-benar mengenal sifat Tuhan berapa orang dari saudara yang ada yang tertipu ya saya seringkali dulu tertipu bapak ibu surah kasih karena salah memahami sifat Tuhan yang sesungguhnya bapak ibu surah kasih saya dulu berpikir kadang kalau saya jatuh ke dalam dosa keselamatan saya hilang tadi pak irwan telah menjelaskan keselamatan itu rupanya tidak bisa hilang tapi bisa kita tolak dulu bapak ibu surah kasih sedikit saya saya berbuat salah saya langsung hilang keselamatan lalu saya lahir baru lagi minta ampun lagi lalu selamat lagi artinya begini bapak ibu surah kasih malekat di sorga mencatat oh daniel perangin-angin tanggal sekian jam sekian jatuh ke dalam dosa hapus namanya wah banyak kali catatan di sorga saya pikir bapak ibu surah kasih iya itu pemikiran saya bapak ibu surah kasih makanya saya mengikut Tuhan itu waduh sungguh-sungguh sekali takut nanti sedikit jatuh akibatnya kepada keluarga saya akibatnya kepada kehidupan saya masa depan jadi bapak ibu surah kasih dikatakan di dalam rumah 8 ayat 1 demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam kristus tidak ada lagi penghukuman kalau ada penghukuman itu bukan dari kristus bapak ibu surah kasih itu dari pemikiran kita yang salah dan itu dari setan yang menghukum dan mendakwa kita tidak ada lagi penghukuman bagi saya mungkin bapak ibu surah kasih surah mendengarkan ada beberapa surah mendengarkan pengajaran ini pertama sekali tapi saya bapak ibu surah kasih 12 tahun yang lalu saya ingatkan lagi bapak ibu surah kasih badan saya sangat kurus bapak ibu karena apa karena dikatakan kalau mau mengikut Tuhan harus bayar harganya kalau saudara boleh lihat sekarang dengan sekitar 12 tahun yang lalu jauh lebih ganteng saya sekarang bapak ibu surah kasih iya kelihatan dulu saya kurus mata ini udah cekung ke dalam bapak ibu hitam kenapa saya puasa dua kali satu minggu iya bukan karena rohani karena gak ada yang mau dimakan bapak ibu jadi puasanya terpaksa ya jadi saya doa setiap pagi lebih dari satu jam tiga jam minimal saya berdoa setiap hari tapi sekarang bapak ibu surah kasih saya berdoa 24 jam saya bersekutu tadi pelajaran yang sebelumnya bapak ibu surah kasih berhubungan dengan Tuhan 24 jam saya konek dengan Tuhan saya tidak mesti harus masuk ke dalam ruang doa untuk berhubungan dengan Tuhan dimana saja bahkan di toilet bapak ibu surah kasih kadang lebih saya mendengarkan suara Tuhan iya karena waktu di toilet saya lebih fokus kepada Tuhan 1 Petrus 1 ayat 3 segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh adalah termasuk kesembuhan sukacita pembenaran kemakmuran dan apapun yang kita butuhkan terdapat dari pengenalan kita akan sifat Tuhan wow itu luar biasa segala sesuatu yang kita butuhkan kalau kita mengenal Tuhan Tuhan yang baik Bapak Ibu surah kasih Pak Dolpi juga tadi sudah menyampaikan tidak susah meminta bahkan sebelum kita minta sudah diberi pun amin Bapak Ibu surah kasih segala sesuatu yang kita butuhkan sudah diberikan kenapa Bapak Ibu surah kasih Amsal 23 ayat 7 berkata sebab seperti orang membuat perhitungan sebagaimana orang berpikir dalam hatinya demikianlah dia kalau saudara berpikir penyakit datangannya dari Tuhan sebagaimana saudara berpikir demikian saudara percayai maka jadilah sebagaimana saudara percayai padahal penyakit bukan dari Tuhan kepercayaan yang salah menghasilkan hal yang salah kenapa karena setan mengambil keuntungan saat kita mempercaya yang salah setan sangat senang Bapak Ibu surah kasih mempersalahkan Tuhan mengkambing hitamkan Tuhan dia yang berbuat jahat Tuhan yang disuruhnya masuk penjara Bapak Ibu dia yang memberikan penyakit dia katakan kepada kita melalui orang lain saya Bapak Ibu surah kasih dulu menyampaikan kepada orang yang saya layani kalau saudara tidak memberikan persepuluhan keselamatan saudara bisa hilang wow senang saya menyampaikannya kenapa karena itu menguntungkan saya kenapa Bapak Ibu surah kasih karena semakin takut orang-orang dia akan memberikan persepuluhan dia memberikan persepuluhan karena takut bukan karena kasih itu pekerjaan saya dulu tapi sekarang tapi sekarang Bapak Ibu surah kasih menyinggung tentang persepuluhan saya saya takut Bapak Ibu jadi Bapak Ibu surah kasih berubah pola pikir saya Roma 12 ayat 2 berkata berubahlah oleh pembaruan budimu hari lepas hari Bapak Ibu disini semua yang masuk karis ya saudara akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa di karis nanti Bapak Ibu surah kasih pola pikir kita tentang Tuhan nanti akan dibaharui saya sangat bersyukur bisa ada di karis Bapak Ibu hari lepas hari walaupun Bapak Ibu surah kasih bukan berarti tidak tantangan setan sangat tidak suka saudara berada disini saya mau katakan Bapak Ibu surah kasih setan sangat menghalangi dengan cara apapun supaya saudara tidak melanjutkan karis karena apa saat mata rohani saudara terbuka di karis semua hak saudara sebagai orang percaya akan surah nikmati amin puji Tuhan selanjutnya kesimpulan Bapak Ibu surah kasih waktu saya sudah habis mau habis saya sebenarnya masih butuh 25 menit lagi bu ini kalau dikasih kalau enggak 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 apa-apa bu sifat Tuhan yang sesungguhnya kesimpulannya sifat Tuhan yang sesungguhnya adalah kasih dan penuh belas kasihan semakin kita mengenal sifat Tuhan dengan begitu baik maka tak seorang pun yang dapat membuat kita tidak mempercayai kebaikannya kepada kita wow itu saya temukan Bapak Ibu surah kasih dari pengenalan akan kasih Tuhan melalui Karis Bible College ini Bapak Ibu surah kasih yang selanjutnya yang sangat luar biasanya Bapak Ibu surah kasih Roma 5 dan pengharapan tidak mengecewakan wow karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati saudara di dalam hati saya kenapa Roma 8 ayat 32 berkata Yesus saja telah diberikan bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus segalanya sudah diberikan di dalam roh saya itulah sebabnya perkataan saya sangat berkuasa saya berkata kepada penyakit terlebih sekarang virus Corona Bapak Ibu surah kasih virus Corona tidak berkuasa atas tubuh saya penyakit apapun tidak berkuasa atas tubuh saya karena tubuh saya bersatu dengan tubuh Yesus dan darah Yesus bersatu dengan darah saya Bapak Ibu surah kasih waktu saya sudah habis Bapak Ibu surah kasih demikian firman Tuhan ini Bapak Ibu surah kasih semoga ini memberkati saudara jadi saya tidak diizinkan tambah waktu jadi gak apa-apa Bapak Ibu surah kasih apakah surah diberkati berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati terima kasih ya shalom Bapak Ibu saudara selamat siang ini waktu jam yang untuk Bapak Ibu menentukan pilihan mau tutup mata atau buka mata ya hidup itu adalah pilihan ternyai Bapak Ibu saudara oke tiba di pelajaran enam saya akan membawakan tentang pertobatan apa yang terlintas di benak Bapak Ibu saudara jika mendengar kata bertobat seperti apa itu pertobatan dan siapa yang harus bertobat bertobat dari bahasa Yunani yaitu metanoia artinya perubahan pola pikir perubahan paradigma perubahan pandangan ke arah yang baru yang berbeda dengan sebelumnya perlu kita ketahui Bapak Ibu saudara dimana seseorang mengalami perubahan pola pikir paradigma itu akan mempengaruhi juga di dalam sikap dan tindakan orang tersebut yang akan berpengaruh pada gaya hidupnya nah pertobatan di dalam kekristenan itu berbeda Bapak Ibu saudara dengan agama-agama yang lain agama-agama yang lain juga menyerukan pertobatan mari kita lihat di kisah para rasul 20 ayat 21 disini firman Tuhan katakan aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus saya tekankan disini bertobat dan beriman ke Tuhan Yesus suatu pertobatan yang dituntun oleh roh kudus itu akan membawa seseorang untuk berbalik kepada Tuhan nah disini melibatkan iman pertobatan dan iman itu adalah dua sisi dari koin yang sama Bapak Ibu nah dimana setiap orang saat orang itu bertindak untuk percaya maka itu akan mengaktifkan iman yang Tuhan sudah berikan untuk orang itu menerima anugerah keselamatan mari kita lihat di dalam cerita tentang anak yang hilang itu di Lukas 15 dimulai ayat 11 nanti Bapak Ibu Saudara bisa lebih jelasnya itu ayatnya panjang ya saya akan menceritakan secara singkat dimana si Bung Su meminta warisan kepada ayahnya kemudian ia pergi meninggalkan ayahnya dia menghambur-hamburkan harta warisan tersebut dia berfoya hidup berfoya-foya menghabiskan dengan wanita pelacur kemudian timbulah kelaparan nah akhirnya si Bung Su mengalami kehidupan yang melarat atau miskin hartanya habis dia harus bekerja sebagai penjaga babi ya karena apa saat itu timbulah suatu kelaparan sehingga dia harus memutuskan untuk mencari pekerjaan ternyata bekerja sebagai menjaga babi sampai akhirnya dia lapar dan ingin makan ampas dari makanan babi tersebut apa yang terjadi kita lihat Lukas 15 ayat 17 18 dan 21 ayat 17 ini menceritakan tentang si Bung Su dimana lalu lalu ia menyadari keadaannya katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya tetapi aku disini mati kelaparan aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya dari ayat ini kita bisa melihat bahwa si Bung Su ini menyadari perbuatan dosanya muncul penyesalan dalam arti dia tidak membenarkan tentang perbuatannya dia tidak menganggap dirinya benar ia menyadari telah berdosa tidak hanya kepada Bapaknya tapi dia juga menyadari dia telah berdosa terhadap Tuhan dia tidak berhenti sampai disitu Bapak Ibu Saudara dia menyadari itu berarti dia pakai pikiran bukan dengan perasaan saja akhirnya dia berubahlah pola pikir dia untuk dia berbalik tidak hanya bertobat berhenti disitu ia berbalik arah dengan iman percaya dia akan kembali ke Bapaknya dan dia percaya Bapaknya pasti akan menerima sehingga dia ambil keputusan bertindak untuk pulang nah ternyata apa yang kita lihat bahwa Bapaknya sudah menanti dia dia dengan senangnya Bapaknya peluk dia cium si Bungsu ini bahkan Bapaknya memakaikan jubah jubah cincin kasut itu dipulihkan apa yang hilang dari dia dia menerima jubah keselamatan mengenakan cincin otoritas sebagai anak nah itu kita bisa melihat dari cerita si Bungsu ini bahwa pertobatan yang sejati membawa pada keselamatan selain mengalami pertobatan sejati si Bungsu ini juga mengalami yang namanya duka cita ilahi apa itu duka cita ilahi duka cita ilahi penurut kehendak Allah kita bisa melihat di 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10 firman Tuhan katakan namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita melainkan karena duka cita membawa kamu bertobat sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian nah duka cita yang menurut kehendak Allah itu adalah suatu karya dari roh kudus yang menyadarkan seseorang akan dosa-dosanya ketika seseorang itu menyadari akan dosa-dosanya timbulah penyesalan dalam diri dia penyesalan yang berupa rasa penyesalan karena sudah melakukan perbuatan dosa nah tidak berhenti disitu namun jika seseorang mengalami suatu penyesalan akibat perbuatan dosanya dia membawa dia berbalik arah dia bertindak dengan iman percaya bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosanya selesai dia tidak lagi terintimidasi juga tidak ada lagi rasa penyesalan akan dosanya lagi karena percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikan sudah membayar lunas semua itu di kayu salib dan hubungannya dengan Bapak sudah dipulihkan nah duka cita seperti itulah yang firman Tuhan katakan tidak akan disesalkan karena akan menghasilkan pertobatan dan membawa pada keselamatan selain bertobat dari kata metanoia yang tadi saya sudah sampaikan ada juga pertobatan dari kata metamelomai nah bedanya apa kalau pertobatan yang dari arti kata metamelomai itu pertobatan yang tidak disertai dengan perubahan pikiran dan hati dia hanya menyesali perbuatannya saja contoh jika seseorang mencuri akhirnya ketangkep dan harus dihukum harus masuk penjara dia menyesal aduh kenapa tadi aku melakukan pencurian ketahuan sehingga aku harus dipenjara dia merasakan penyesalan karena menuai akibat negatif dari apa yang tindakan yang dia lakukan penyesalan dia hanya cukup sampai disitu saja fokus pertobatannya tidak ada hubungan dia dengan Tuhan tidak disertai dengan iman fokusnya hanya pada dirinya sendiri ya kita bisa lihat contoh yang Alkitab juga menceritakan tentang Judas Iskariot dimana dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus dan dia mengkhianati menyangkal Tuhan Yesus ia sangat menyesali apa tindakan perbuatannya tapi dia fokus pada perbuatannya sehingga dia terbelenggu oleh penyesalannya ia mengembalikan uang itu yang dia terima dia kasih ke imam karena dia oleh imam itu uangnya ditolak dia marah dia lempar uang itu kebaik Allah dan dia tidak kembali untuk berbalik kepada Yesus sebagai juru selamat dia tidak melakukan itu dia tidak melakukan dengan penyesalan itu dengan berlanjut oleh berbalik dan dengan tindakan iman dan akhirnya membawa dia pada kematian nah hal ini berbeda dengan Petrus sama-sama Petrus menyangkal tetapi apa yang Petrus lakukan dia menyadari setelah dia ingat apa yang Tuhan Yesus pernah perkatakan disitu dia berbalik dia menyesali tapi dia berbalik Allah dia bertobat bukan berdasar perasaannya sendiri tapi iman kepada Yesus sehingga kita bisa melihat Petrus selamat ini adalah suatu kasus Judas dan Petrus dimana suatu pertobatan yang berbeda tentang pertobatan seringkali kita menganggap bahwa pertobatan itu cukup sekali saat kita lahir baru saat seorang itu belum terima Tuhan Yesus sudah terima Tuhan Yesus lahir baru cukup sampai disitu padahal kalau kita lihat di Alkitab disini Alkitab mengatakan banyak Tuhan katakan bertobatlah disitu bertobat dari berbagai banyak hal setelah si bungsu kita berlanjut ya tentang tadi sudah si bungsu kita juga lihat di Lukas 15 ayat 28 sampai 31 ini tentang anak sulung bapak ibu saudara setelah si bungsu pulang bapak memerintahkan untuk menyembelih anak lembutambun dan membuat perjamuan untuk menyambut si bungsu yang telah mati dan sudah hidup yang hilang dia sudah kembali si bapak mengadakan perjamuan pesta tapi kita lihat bagaimana respon dari si sulung di ayat 28 di firman Tuhan mengatakan maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia kita lihat nih sikap dan tindakan si sulung dia marah dia tidak mau masuk kemudian ayat 29 si sulung mengatakan kepada ayahnya tetapi yang menjawab ayahnya seperti ini katanya telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku si sulung ini tidak terhilang bapak ibu saudara dia tidak seperti si bungsu dia masih tinggal dengan bapaknya dia di rumah bapak tetapi apa yang kita lihat ia fokus dengan pemikirannya sendiri ia memiliki kebenaran diri sendiri ia membanggakan dengan perbuatannya ia pikir dengan perbuatannya dengan ketaatannya akan mendapatkan kasihnya bapak perkenanannya bapak pasti aku juga akan mendapatkan berkat-berkatnya bapak yang lebih lagi nah itu kemudian kita lihat ayat 31 kata ayahnya kepadanya anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali padahal bapaknya memang sudah menyediakan itu semua sudah memberikan semua yang dimiliki bapaknya itu juga milik anaknya inilah gambaran dari kita kebanyakan orang percaya bapak ibu saudara kita sudah di dalam Tuhan kita percaya bahwa kita di dalam perjanjian baru kita mengalah tidak hanya tidak hanya kita cuma bilang aku percaya Yesus aku sudah dibenarkan aku sudah berjalan dalam karunia tetapi tidak mengalami pola pikir perubahan pola pikir perubahan paradigma maka Roma 12 ayat 2 firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna sebagai orang percaya yang berada di dalam perjanjian baru kita sudah menerima anugerah dari Tuhan karena apa yang Yesus sudah perbuat bagi kita tetapi masih memiliki kebenaran diri sendiri hidup masih agamawi dengan perbuatannya aku melayani aku memberi perpuluhan aku segala sesuatu untuk mendapatkan perkenanan ia berfikir bahwa apa yang dilakukannya itu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan lebih lagi lebih lagi saya tidak mengatakan bahwa bapak ibu saudara melayani memberi perpuluhan atau berbuat baik itu sesuatu yang salah tidak tetapi apakah yang bapak ibu saudara lakukan semuanya itu untuk mendapatkan supaya 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 tanpa disadari perbuatan kita itu menyogok Tuhan dengan hal-hal apa yang kita lakukan supaya Tuhan tambah sayang supaya Tuhan lebih lagi memberkati padahal bapak mengatakan engkau selalu bersama-sama dengan aku nak segala milikku ini kepunyaanku juga kepunyaanmu bapak sudah mencurahkan kasih segala berkat penyediaan semua lewat pengorbanan Yesus dikayu salib masih kah kita mau berusaha memenuhi tuntutan hukum torat untuk membenarkan diri bertobatlah itu yang firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaruan pola pikir kita tinggalkan pola pikir lama agamawi beralih kepada hubungan mengenal Tuhan mengenal Bapak biarlah apa menjadi Tuhan yang semua Tuhan sediakan itu boleh digenapi dalam setiap kehidupan kita mari kita lihat di Wahyu 3 ayat 19 firman Tuhan mengatakan barang siapa kukasih ia kutegor dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah nah ini kita lihat bahwa mereka ini yang ditogor ini adalah jemaat jemaat di Lodekia yang suatu gereja mereka sudah di dalam Tuhan tapi mereka mengalami kondisi rohani yang tidak baik mereka suam-suam kuku maka Tuhan juga meminta mereka bertobat menghajar di sini bukan dengan memukul menghukum tapi di sini artinya lebih ke mengoreksi kalau begitu bukan dengan menghukum memukul dengan apa caranya Tuhan untuk mengoreksi nah untuk kita tahu bagaimana cara Tuhan mengoreksi kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan katakan segala tulisan yang diihamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran nah apa itu segala tulisan yang diihamkan Allah itulah Alkitab yang berisi kebenaran firman Tuhan lewat firman Tuhan lah Tuhan mengajar kita menyatakan kesalahan kita supaya kita bisa memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran banyak orang yang salah paham tentang hal ini jika melihat seseorang yang kita kenal atau mengalami hidupnya sengsara atau sakit dia langsung berfikir itu karena Tuhan negor supaya kamu bertobat kamu coba kamu renungkan apa aja selama ini apa yang kau lakukan itu hukuman Tuhan untuk kamu sadar tadi sebelumnya kita sudah belajar kan Bapak Ibu Saudara tentang sifat Tuhan nah bukan berupa penghukuman Tuhan dalam menegor kita ya tapi Tuhan menggunakan firmannya contoh Bapak Ibu Saudara kita sebagai orang tua seringkali kita menahasi hati anak-anak kita ya misalkan nih lantai licin basah ada air kita sudah bilang ke anak kita hati-hati kamu jangan lewat sini nak itu licin jangan sampai jatuh orang tua tidak mengharapkan dia jatuh tapi dia mulai nyoba-nyoba ah waktu orang tua yang kasih tahu tidak ada dia nekat akhirnya terpleset bisakah dikatakan bahwa itu yang menghukum orang tua nah itulah yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita kita melakukan menganggap bahwa itu penghukuman dari Tuhan mari kita lihat di Yeremia 4 ayat 18 firman Tuhan katakan tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu itulah nasibmu yang buruk betapa pahitnya sampai menusuk hatimu dengan jelas firman Tuhan mengatakan tersebut kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di bumi ini berlaku hukum tabur tuai dimana perbuatan kitalah yang menghukum kita bukan Tuhan yang menghukum kita Tuhan tidak mau anak-anaknya mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya Tuhan mau anak-anaknya terhindar dari berbagai masalah makanya Tuhan semua sudah menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk anak-anaknya semua baik itu di dalam pelajaran firman Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan saya mengatakan istilahnya rumus Tuhan sudah memberikan rumus-rumus hukum-hukumnya dimana anak-anak Tuhan mengalami hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan menerima segala yang Tuhan sudah sediakan nah oleh karena itu kita perlu untuk memperbarui pola pikir kita bertobat kita lihat di Roma 2 ayat 4 firman Tuhan mengatakan maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya kesabarannya dan kelapangan hatinya tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan ala ialah menuntun engkau kepada pertobatan sangat jelas bapak ibu saudara untuk membawa manusia pada pertobatan Tuhan tidak menggunakan hukuman namun banyak pandangan orang bahkan orang Kristen sekalipun bahwa masih menganggap bahwa itu hukuman dari Tuhan Tuhan menyatakan kemurahannya kesabarannya kelapangan hatinya itu membawa untuk membawa kita itu pada pertobatan dari apa yang sudah kita pelajari bapak ibu saudara kita bisa menangkap bahwa bertobat itu tidak hanya pada seseorang yang belum mengenal Tuhan Yesus kemudian percaya Tuhan Yesus yaitu lahir baru dan sekali cukup disitu tetapi tidak bertobat itu juga bagi kita semua yang sudah percaya untuk memperbarui pola pikir kita sesuai kebenaran firman Tuhan dari hal yang baik menjadi hal lebih baik lagi sehingga apa yang Tuhan berikan segala yang Tuhan sudah berikan itu bisa kita terima kita kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita sudah di dalam anugerah Tuhan berada di dalam perjanjian baru maka kita bertobat untuk tidak berjalan di dalam perjanjian yang lama kita berubah pola pikir kita sehingga rencana kita boleh digenapi dalam kehidupan kita bukan suatu kebetulan jika bapak ibu saudara sekarang mengambil keputusan untuk sekolah di keris ini berarti bapak ibu saudara mempunyai hati untuk mau dirubah mempunyai pola pikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati bapak ibu saudara baik selamat siang bapak ibu shalom mari kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus bagi dia segala hormat pujian kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya haleluya saya senang ada di jamrawan kenapa karena suara saya kencang kalau saudara ngantuk saya pastikan saudara gak akan tertidur haleluya baik saya mau memulai session saya dengan pertanyaan seperti ini apakah menurut bapak ibu yang ada di ruangan ini dan saudara yang ada di rumah komitmen komitmen itu penting bagi saudara yang menurut saudara penting itu angkat tangan semua sudah penting berarti sudah selesai pak terima kasih enggak ya oke baik kita berangkat dari persetujuan kita sama-sama bahwa komitmen sangat penting ternyata berjalannya hubungan kita dengan Tuhan kita melewati tiga stage apa stage itu saudara yang pertama tadi teman-teman saya di depan pelajaran satu sampai ke enam itu saya di belakang saya menikmati kebenaran itu luar biasa nah stage yang pertama saudara yaitu mengenal kenapa mengenal di Matthew 7 ayat 21 firman Tuhan bilang begini bukan semua orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk berseru Tuhan Tuhan berarti dia kenal Tuhan kalau bapak ibu punya teman disini atau di luar saudara yang tidak terlalu dekat tapi kenal dia saya kenal dia oh dia punya satu istri anaknya sekian-sekian kita cuma sebatas kenal sama bapak ibu apalagi yang saudara lahir seperti saya gereja saya lahir kristen saudara dari gereja di GPIB dulu saya langsung kristen langsung kristen tapi saya tidak kenal saya tidak punya hubungan saya tidak punya komitmen sama Tuhan nah di stage yang kedua bapak ibu saudara yaitu hubungan katakan hubungan kenapa hubungan nanti kita akan baca di ayat firman Tuhan ternyata ada banyak orang ikut Tuhan Yesus kalau kita ikut seorang pasti karena kita menghargai atau melihat ada pada sendiri orang tersebut ada value yang lebih atau value yang kita rasa kita bisa ikuti betul gak betul ya dalam bisnis dalam usaha pekerjaan apapun pelayanan saudara akan punya hubungan kalau saudara merasa saya rasanya cocok di sini rasanya saya pas di situ nah di level yang ketiga ini saudara level itu yang saya sesaya komitmen rasanya terlalu sering kita denger di tubuh kristus arti kata komitmen dan orang akan lebih banyak berbicara komitmen itu horizontal komitmen dong kamu sama gereja datang doa datang ini datang itu supaya ini supaya itu saya gak lagi bicara itu bapak ibu saudara oke saudara siap kita mau terbang lebih tinggi lagi jangan tinggi-tinggi kita udah di lantai lima oke buka di lukas 14 ayat 25 sampai 26 jadi ada tiga level saudara waktu saya kita berjalan bersama Tuhan level mengenal level hubungan dan level komitmen kita akan perlahan saja lukas 14 ayat 25 26 pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya ibunya istrinya dan anak-anaknya saudara saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi murid banyak saya dan saudara kita salah ngerti tentang ayat ini betul ya katanya Tuhan itu kasih ini Tuhan suruh itu Tuhan suruh di Alkitab itu benar kita disuruh benci Bapak kita kalau saudara terimanya begitu salah salah saudara untuk mengerti ayat ini Bapak Ibu kita saya senang tadi teman-teman saya di depan sudah bilang yuk baca banyak terjemahan karena banyak terjemahan membuat kita semakin mengerti Bapak Ibu saudara baik kata membenci di ayat lukas 14 ayat 25 sampai 26 maksud kata membenci itu bukan membenci membenci saudara Yesus di ayat ini sedang berkata seperti ini jadi latar belakang ayat itu adalah ada orang banyak ikut Tuhan kalau saudara baca pelan-pelan ya karena apa sih saya temukan ada dua hal mereka ikut Tuhan karena apa karena mujisatnya yang Tuhan Yesus lakukan wih Tuhan sembuhin orang kuasa itu attract people crowds attack crowds betul ya attract crowds ada orang ngumpul disana wih apa tuh ya kita kepo-kepo pada datang ikut lihat oh tukang sulap nah saya lagi bayangin ayat ini saudara Yesus waktu dia sembuhin itu banyak orang Yesus sembuhin orang lihat orang lihat orang datang nah hal kedua yang saya temukan adalah kuasanya jadi di ayat 14 di ayat 25 dan 26 ini saudara banyak orang mengikut Tuhan hanya karena apa yang Yesus lakukan mujisatnya kuasanya cuman itu saudara mereka ikut Yesus Yesus kesini dia ikut Yesus kesana dia ikut tapi hanya mau lihat kuasanya aja tanpa mau ada hubungannya ayo hari ini saya ngajak bapak ibu yang juga ada di rumah kita bertanya sendiri gak perlu dijawab kita tuh ikut Yesus hari ini karena apa sih kalau saudara cuman mau pentingin isi perut aja wah saudara kehilangan hal yang paling inti dari hubungan bersama dengan Tuhan hal soal just money gak usah dipertanyakan saudara itu udah satu paket dalam keselamatan katakan amin nah bapak ibu saudara jadi banyak orang ikut Tuhan karena mau lihat mujizat mau lihat kuasa ini yang dihartik Yesus kata membenci itu kalau zaman sekarang Yesus sedang melebai lebaikan dia ingin hubungan dia ingin komitmen kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari hubungan suami istri hubungan kita dengan anak hubungan dengan mantu katakan amin saudara nah bapak ibu saudara kata membenci ini please jangan lagi kita salah mengerti Yesus sedang menghiperbolakan begitu ya Yesus sedang Yesus sedang mengatakan seperti ini ayo dong ikut saya itu bukan karena mujisat bukan karena kuasa bukan karena ingin kaya bukan karena ingin ini tapi karena komitmen kita sama Tuhan katakan amin saudara nah saya mau ajak bapak ibu saudara buka satu ayat lagi di Yohanes 6 ayat 25 sampai 36 ini suatu perikop yang panjang tapi saya mau kita baca ini sama Yohanes 6 ayat 25 sampai 36 ayat 25 ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu mereka berkata kepadanya Rabi bila mana engkau tiba di sini Yesus menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang bekerjalah ayat 27 bukan untuk makanan yang dapat binasa mereka untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal dan aku akan memberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan materainya lalu ayat 28 lalu kata mereka kepadanya apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah ayat 29 jawab Yesus kepada mereka inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah ayat 30 maka kata mereka kepadanya tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu pekerjaan apakah yang engkau lakukan ayat 31 nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga 32 maka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia maka kata mereka kepadanya Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa kata Yesus kepada mereka akulah roti hidup barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi ayat 36 tetapi aku telah berkata kepadamu sungguhpun kamu telah melihat aku kamu tidak percaya wow ini ini kebenarannya luar biasa dan ini yang terjadi di banyak maaf saya mesti kastikan banyak orang cari Tuhan supaya dia sembuh dari penyakit supaya dia diberkati supaya Tuhan supaya usaha saya kaya saya datanglah ke gereja apa bedanya dengan gunung kawi saudara saudara gak bisa turunkan Tuhan di level rendah itu bapak ibu tadi dibicarakan seperti ini banyak orang ikut Tuhan jadi bapak ibu saudara balik lagi untuk bahasan komitmen hari ini saya mau challenge kita jangan ikut Tuhan hanya untuk kebutuhan jasmanimu itu kecil saya terima kebenaran ini di keris lalui Pak Irwan kalau soal duit itu paling kecil di kerajaan surga tapi bagi saya dulu ya itu paling besar kalau saya gak punya duit Tuhan duit bagaimana saya bisa kesonok sini kekhawatiran menimpa saya bagi kita besar bagi Tuhan kecil jangan cari Tuhan supaya kamu diberkati salah cari pribadinya tadi saya katakan ada tiga hal mengenal hubungan dan komitmen saudara bisa kenal orang saudara bisa kenal Pak Irwan saudara bisa kenal surya tapi saudara gak punya hubungan bisa saudara sudah punya hubungan seperti kayak tadi di Lukas tadi di Yohanes ada ada datang ke gereja datang tapi saudara gak punya komitmen gak punya komitmen begitu ditanya komitmen apalagi sama Tuhan komitmen yang horizontalnya gak dikerjain apalagi yang yang vertikal nah saudara saya mau ajak bapak ibu saudara lihat slide saya dulu saya gak buka slide saya dari awal satu dulu gak apa-apa ini dia kenapa saya pilih gambar ini supaya kita akhirnya tahu bahwa komitmen itu penting saudara tadi kan sudah setuju semua ya komitmen itu penting slide kedua Pak Ferry nah saya kenapa pilih gambar ini saudara saya waktu pilih gambar ini gak cuman sementara-mentara dapet gitu aja saya lihat gambar ini kalau kita punya komitmen lihat bapak yang baik itu gendong saudara bahkan firman Tuhan berkata betul ya sampai masa tuamu kalau saudara digendong sama Tuhan saudara kadang gak perlu minta ya gak perlu saudara udah kasih semua slide 3 Pak Ferry nah ini yang tadi orang banyak orang banyak cari Tuhan slide berikutnya ini yang paling penting ah siapa opa ini siapa dia gak ada yang tahu ya saya juga sebelumnya gak tahu tapi begitu saya menemukan apa yang dia katakan saya kaget saudara beliau namanya Sigmund Freud dia seorang ateis dari Amerika dia seorang psikolog bapak ibu yang belajar psikolog pasti tahu ada begitu banyak pemikiran yang dia dipakai di perguruan tinggi dia berkata dalam obsessive action and religion kepercayaan terhadap agama itu hanya didasarkan kepada pemenuhan ekonomi dan kebutuhan just money hari ini kalau saya dan saudara ikut Tuhan cuma mau cari kesejahteraan apa bedanya sama dia si opa ini kalau saudara oh saya ikut Tuhan supaya saya diberkati berlimpah-limpah anak satu sampai keturunan ketujuh keturunan dua puluh lima puluh apa bedanya saudara dengan saya dan bapak ini no saudara dan saya harus masuk kepada level ketiga itu komitmen kenapa komitmen penting saudara karena hanya orang yang dewasa yang bisa komitmen betul ya selet selanjutnya pak ah saya suka gambar ini waktu saya siapkan ini anak saya holy i love this picture pernikahan komitmen tidak ada bisa sebuah pernikahan terjadi tanpa komitmen si pria bisa berada dimanapun dengan begitu banyak godaan tapi dia tahu dia punya siapa begitu juga sebaliknya terlebih lagi dengan kita dengan Tuhan bapak ibu kalau saudara dan saya mengambil step di mana kita punya komitmen sama Tuhan saya percaya hal-hal yang ada di depan bapak ibu saudara nah bapak ibu saudara dunia ini menghimpit semua kebenaran yang ada dalam kita betul gak dia akan mempertanyakan siapa engkau di dalam Tuhan ketika engkau sedang mengalami kekurangan dia dunia lewat iblis dia lagi berkata begini tuh kan kamu ikut ikut Yesus juga kamu gak punya duit kan tapi kalau saudara punya komitmen terhadap Tuhan saudara gak akan terganggu dengan suara itu katakan amin lalu satu kali saudara lagi susah nih lalu ada orang yang tidak kenal Tuhan kamu Kristen sama juga susah ketahuan gue gue gak susah tapi duit gue banyak lalu saudara mulai iya juga ke Gunung Kawi yuk ayo saudara gampang banget yuk bapak ibu katakan komitmen komitmennya sama Tuhan saudara komitmennya sama Tuhan nah bapak ibu saudara motivasi yang salah membuat kita memandang agama dengan cara yang salah motivasi saya akan beberapa menit lagi mengakhiri sharing saya siang hari ini motivasi didorong oleh apa sih Dora motivasi kita komitmen kita bukan lain adalah kebenaran firman Tuhan nanti bapak ibu akan ketemu suatu pelajaran integritas firman Tuhan dimana kau disitu diajarkan bahwa fakta itu bukan kebenaran firman Tuhan kebenaran saat kita lagi sakit saat kita lagi lemah saat kita lagi gak punya duit firman Tuhan bilang saya sudah 2000 tahun lalu Yesus mati buat saya supaya dia tebus saya saya sudah sembuh 2000 tahun lalu tapi banyak orang miss ini kenapa karena dia masih melihat saya masih sakit iya ya gue percaya sih Tuhan sembuhin ya tapi gue masih sakit tuh selama kita masih bisa begitu ya sakit terus tapi waktu kita sadar kita lihat salib Yesus dia sudah sembuhkan saya kesembuhan itu ada dan kesembuhan itu sudah terjadi buat kehidupan kita katakan amin saudara bapak ibu saudara saya akan selesai sebentar lagi katakan amin haleluya oke bapak ibu karena komitmen adalah dasar dari sebuah hubungan saudara bisa berjalan tanpa komitmen dengan orang lain dan itu banyak terjadi di dunia tapi hari ini saya mau ajak saudara ke level yang ketiga tadi yang dinamakan komitmen nah bapak ibu saudara saya tutup statement saya dengan seperti ini komitmen kita dengan Tuhan itu begitu pentingnya sampai Tuhan itu tidak mau ataupun tidak ada hal lain yang mengganggu komitmen saya saudara dengan Tuhan katakan amin ketika dunia berusaha menyerang itu saudara saudara ingat saudara sudah dibenarkan saudara sudah dipulihkan saudara sudah diberkati dan komitmen akan firman Tuhan itu yang membuat saya dan saudara tetap bertahan katakan amin ada begitu banyak godaan ada begitu banyak kesempatan kita untuk jatuh betul ya dunia ini berusaha mendrag kita ke bawah dan kebenaran itu selalu dipertanyakan oleh setan dalam diri kita yakin kamu sudah dibenarin saya tadi waktu break saya sempat cerita sama beberapa teman gak apa-apa saya sharing disini satu kali di tahun berapa saya sudah terima Yesus saya sudah pelayanan saya melakukan dosa yang menurut saya dosa itu fatal dan malam itu saya tiba-tiba gak tau gimana dibisikin di benak saya di kuping saya malam ini kamu mati surya dan malam ini kalau kamu mati kamu masuk neraka saya ketakutan saudara saya gak bisa tidur tapi akhirnya saya tidur juga karena kecapean tidur saudara nah ceritanya itu begini kalau saya dan saudara sudah tau identitas kita di dalam Tuhan kita bagaimana dengan Tuhan waktu iblis berusaha kamu gak berkenan shhh I am love I am redeem oh iya dong saudara harus berani ngomong komitmen saya punya Allah Bapak yang mengasihi saya sekarang dan selama-lamanya dan hari ini Bapak Ibu Saudara yuk jangan lagi ada di dua level yang tadi saudara masih ada di level komitmen mari bersama dengan saya katakan level pertama adalah mengenal level kedua adalah hubungan yang ketiga adalah level komitmen bilang sama kiri kanan saya percaya kamu punya komitmen bersama dengan Tuhan amin saudara diberkati siang hari ini kalau saudara diberkati berikan tepuk tangan segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus kalau dari tadi pagi kita mendengarkan itu ibaratnya makanan rohani pembuka yang dibawakan oleh Bapak Irwan dan di tengah-tengah itu adalah makanan main course yang kita terdapatkan yang begitu banyak memberikan kita pengenalan akan Tuhan dan yang terakhir adalah ini adalah topik terakhir yaitu makanan pemanis dan mudah-mudahan ini sangat simple dan singkat oke baik teman-teman topik pada hari ini adalah baptisan air kalau kita ingin mengerti apa perintah Tuhan Yesus tentang baptisan air kita harus melihat dari Matius 28 ayat 19 disitu dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus jadi Bapak ini untuk kita ingat bahwa persyaratan untuk menerima roh kudus sorry persyaratan untuk menerima baptis adalah pertobatan lahir baru percaya punya iman kepada pengorbanan Tuhan Yesus dikayu salib sebagaimana dalam firman Roma 10 ayat 9 dan 10 sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati maka kamu akan selamat karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan jadi ketika kita percaya maka hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku itu Galatia 2 nomor 20 Bapak Ibu memang baptisan tidak melamatkan iman kitalah kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan namun ketika kita lahir baru kita perlu buktikan iman kita tindakan imanmu bagaimana caranya yaitu dengan memberimu dirimu di baptis Bapak Ibu baptisan adalah suatu tindakan yang mengekspresikan iman kita kepada Yesus seperti firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati jadi penting untuk diingat bahwa baptisan merupakan cara untuk mengekspresikan iman itu nah kita membaca dalam kitab parasul 8 ayat 34 dan 39 secara seringkat Filipus disuruh roh untuk menemui sidah-sidah seorang etopia yang dalam perjalanan pulang dari ibadah di Yerusalem Filipus bertanya kepada sidah-sidah itu mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca sidah-sidah ini sedang membaca kitab Yesaya jawabnya bagaimana aku mengerti kalau aku tidak ada yang membimbing dan dia meminta Filipus untuk duduk di sampingnya singkat cerita Filipus mendapat kesempatan untuk memberitakan Injil kepada sidah-sidah itu dan pada saat mereka tiba di suatu tempat yang ada akhirnya sidah-sidah itu berkata kepada Yesus apakah ada yang menghalangi aku untuk dibaptis jawab Filipus jika engkau percaya dengan sungguh maka boleh dan jawab sidah itu aku percaya Yesus adalah anak Allah mereka berdua turun dan ke air dan Filipus membaptis dia disitu kita lihat apa yang dialami Filipus dengan sidah-sidah di Eutopia itu adalah memperlihatkan proses yang sesuai dengan perintah Allah Filipus memberitakan kebenaran dan sidah-sidah itu menerima dengan iman kebenaran itu dan merespon imannya dengan memberi dirinya dibaptis kemudian Filipus membaptis jadi sekali lagi baptisan itu hanya bisa dapat diberikan kepada orang yang sudah percaya jadi kalau kita membaptis orang yang belum percaya itu adalah sia-sia tidak ada artinya nah kita sekarang akan melihat apa arti apa baptisan air itu kita melihat dari arti kata baptisan dari bahasa Yunani adalah bapto atau baptiso artinya too deep atau to submerge dalam bahasa Indonesia itu ditenggelamkan dan Yesus telah memberikan teladan pada Matthew 3 ayat 13 di dalam situ pada ayat 16 Yesus memberikan teladan mengenai cara baptisan apa artinya baptisan air ketika kita menerima baptisan air maknanya apa nah kita bisa melihat di Roma 6 ayat 3 dan 5 disitu dikatakan atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya supaya sama seperti Kristus telah dibangkitan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya jadi setelah orang percaya pada Yesus maka untuk membuktikan imannya harus apa memberi diri untuk dibaptis yang melambangkan bahwa Anda bersatu dengan Yesus dalam kematiannya dan bangkit bersama Yesus dalam kebangkitannya sehingga hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku jadi orang Kristen itu mati hanya satu kali kalau kita mati atau kita pergi dari dunia ini kita hanya beralih kepada bersama dengan Bapak to be absent from the body is to be present with the Lord bagaimana jika orang sudah dibaptis ini pertanyaannya baptis selam atau baptis lainnya ada percik ada baptis lain-lainnya tapi Yesus meneladankan di dalam Matthew 3 ayat 16 dikatakan sesudah dibaptis Yesus keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Allah seperti burung merati turun ke atasnya artinya apa jika ia keluar dari air itu menandakan pada saat Yesus mau dibaptis dia masuk ke dalam air kira-kira itu baptis apa selam jadi itu artinya dia ditenggelamkan dan pada saat selesai baptis dia keluar dari air nah sekarang jika kita sudah dibaptis tapi bukan baptis selam apakah kita bisa dibaptis ulang jika anda belum pernah dibaptis dengan cara selam maka anda dapat melakukannya sebagai respon atas iman kita dan melakukannya sesuai dengan telankan Yesus pada Matius 3 ayat 16 seperti kisah para rasul 19 ayat 3 dan 5 sudah kamu menerima roh kudus saat Paulus ke Efesus yang menemui beberapa murid dia tanya sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya belum bahkan kami belum mendengar bahwa ada roh kudus dan Paulus berkata dengan baptisan manakah kamu dibaptis jawab mereka dengan baptisan Yohanes atau Paulus baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus dan ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi dirinya mereka dibaptis jadi itu disekisahkan di para rasul tapi pada kalau kita ingin ada orang yang memprocita kita hanya menyampaikan kebenaran tapi kita tidak bisa memaksakan ya kita hanya bisa memberikan kebenaran itu dan itu adalah pilihan orang itu untuk mau dibaptis setelah kembali atau tidak dan di Efesus 4 dan 5 satu Tuhan satu iman satu baptisan artinya jika kita mengyakini bahwa hanya ada satu Tuhan satu iman maka ada satu cara baptisan yaitu yang diteladani di Matius 3 ayat 15 sampai 16 yaitu baptis selam setiap orang siapa yang bisa membaptis setiap orang percaya dapat membaptis jadi jika saya dan Anda memberitakan Injil atau berita kebenaran dan orang itu menerima Injil karena saya atau Anda tidak ada yang bisa menghalin kita untuk membaptis jika kita percaya bahwa Matius 28 ayat 19 adalah perintah Tuhan itu menjadikan dasar iman kita untuk membaptis orang yang kita diperintahkan oleh Yesus itu mengenai baptisan air jadi ini adalah apa namanya pelajaran di I yang terakhir jadi adalah makanan penutup ringkas singkat dan padat terima kasih terima kasih Terima kasih.